Intro Jika kita mau misalnya melakukan geng atau tidak Itu adalah salah satu keputusan dari Shot Color Dan tentunya disini kita udah masuk ke traffic Tentunya masih bersama official smartphone kita ada Samsung Galaxy S-series Iya dan kita akan melihat seperti apakah kali ini Aura Fire menjadi first pick kali ini Dan Raki Hoshi yang akan menjadi second pick Iya betul sekali tapi kali ini link diamankan Albert tidak boleh bermain dengan linknya Sedangkan dari tim Raki Hoshi mereka harus mengamankan Dan mungkin kali ini parsanya atau enggak parsanya kalau gak mau diamankan diambil sih Karena bahaya banget kita tahu seorang fun strong dengan parsanya bener-bener luar biasa Dan ternyata Yujong dari seorang keira yang di respect untuk tim Raki Hoshi Tidak boleh dimainkan tidak boleh dipertandingkan untuk kali ini Cimo Iya dan kita lihat dari Raki Hoshi mereka juga sebenarnya Sebenarnya gak punya kesempatan untuk memainkan link ini bakal lebih ke respect main juga buat Albert nya kali ya Kalau misalnya memang Albert yang akan bermain jadi hyper carry pada hari ini Masih ada Uranus juga yang terbuka kali ini masih ada Yusun Shin Yusun Shin Yusun Shin dan juga parsnya sebenarnya udah jadi top tier ya sekarang Itu dia sebenarnya gini loh Cie Apa tuh? Aku ada beberapa obrolan sama salah satu pro player Ya sebenarnya dia juga bilang kalau misalnya parsanya itu sebenarnya di atas utuh saat ini mas tier S Aku dari kemarin ngomong kayak gitu tapi ya kata orang-orang Enggak kok masih ada Cangga masih ada Loi oh yaudah memang Kan perspektif atau cara pandang orang beda-beda Tapi memang karena aku suka main parsa aku player parsa jadi aku juga setuju sama player itu yang bilang kalau misalnya dia bilang dia satunya parsa tapi parsa sekarang udah ada lawannya Cangga Iya kenapa jadi gini problematikanya adalah disaat kenapa parsa dan juga Cangga menjadi posisi support yang cukup digemari karena mereka bisa kuat di arah late game Dan mereka butuh support-support yang ngegendong lah bisa dealer damage di arah late game yang cukup kuat dan bisa menjaga posisi dengan baik Karena kita tahu sekarang Hilda dengan cangkulnya dipaculnya Betul Itu bisa langsung ke arah belakang Selena tapi diamankan tadanya kali ini parsa terbuka dengan sangat bebas dan dari tim Arat Kihoshi cukup pintar dia memilih Aura Fire lebih memilih untuk parsa atau Yusin Shin Tapi aku pribadi aku pilih parsa kenapa? Karena fans bisa bermain hero cukup banyak hero poolnya Iya Dia gak harus Yusin Shin ya kan? Dia bisa roger Kemarin juga one-one nya baik One-one nya bagus banget Dan setahu aku ya fans itu memang kalau dilepas terus itu lepas itu kayak gini loh Kayak dikasih hero apa yang dia percayakan itu bisa tapi ternyata ini ada yang sedikit unik mereka lebih memilih Uranus dibandingkan DJ Khalid Padahal untuk head to head one by one situation aku lebih ke arah DJ Khalid sih Mungkin lebih mikir ke area late game nya juga karena Aura Fire bisa dibilang salah satu tim yang sebenarnya memiliki tempo permainan yang cukup lambat sih di early game Jadi mungkin mereka lebih secure ke arah hero-hero yang lebih aman di area late game nya Karena ada yang Uranus yang region nya cukup kuat juga Untuk mengganggu parsa di arah belakang Tapi kali ini kalau misalnya Aura Fire gak ngamanin Chang'e Chang'e nya udah bisa dipastikan sekitar 30-40% lah ya Chang'e nya tuh bakal diamanin sama tim Ararki Hoshi Oh Ararki Hoshi berpindah tempat Nah iya Biasanya mereka berada di meja makan tapi untuk kali ini mereka berada di dalam sebuah kamar dan kayaknya dari kemarin itu kalau core sama tank atau core sama support harus pakai satu selimut barengan deh Onyx juga begitu loh Harus ya Si Drian sama Sans Biar chemistry nya ini kali Ji Dapet Biar sing apa Biar gampang ngasih contekannya lewat kelimut gitu Ya bener susah juga Tapi Aura Fire kalian udah mengamankan Isuzu sebagai hero carry nya dan juga sudah ada Chow Yang bisa dibilang menjadi counter dari parsa nya juga sebenarnya Dia bisa pakai Jitkundo dia bisa pakai Shunpo juga Ya sudah Dan satu lagi Ini Chow emang lagi naik banget ya pekerapal belakangan ini bisa dibilang Winda itu cukup bagus sih Chow Iya Dan apalagi kalau misalnya Chow dikombokan dengan parsa dikik segala macem lalala hahaha hi ha hu hu Itu bakal habis banget dan sedangkan dari tim Ararki Hoshi mereka memilih Hilda seperti yang sudah aku bilang Hilda nya bakal ganggu banget ini mungkin dari sisi samping tapi aku masih belum tau Hilda nya bakal menjadi tanker atau off atau sideline Yang bisa dibilang di sideline Hilda lawan Uranus, Uranus pun bisa keteteran Oh bisa banyak kayaknya Iya bisa banyak Kalau stack nya udah penuh 8 Combat ritual nya itu loh ngecicilnya parah banget masalahnya Uranus dengan nerf yang sekarang ringan yang makin kecil itu yang buat dia susah banget sih Wow kita belum ngeliat apakah Hilda nya bakal jadi Hilda offlaner atau justru Hilda tank ya Your team is pan Tapi kali ini Kufra nya udah dibuang juga oleh RQ Hoshi Mereka gak mau ada satu hero yang bener-bener nge-slowin juga dengan code counter yang bisa bilang kayak itu luas banget dari Kufra Dia ada stun, dia ada slow Stun pick up Knock up juga, knock out dan dari Aura Fire belum ada inisiasi juga misalnya tadi mereka harusnya ngambil Chang'e untuk nge-counter parse ya Tapi kali ini pinternya Aura Ki Hoshi mereka juga gak mau ngamanin Chang'e terlalu mahal kenapa? Karena ketika Chang'e diamanin mereka masih punya Kagura Iya Mereka masih punya salah satu support yang bisa digunakan oleh seorang Fun Strong Jadi Aura Ki Hoshi lebih memilih untuk mengamankan untuk tankernya terlebih dahulu Supaya tidak ada satu buah instant pick up ke arah Parsa ataupun ke core yang bakal dimiliki Aura Ki Hoshi Kayaknya Aura Ki Hoshi ini bakal menggunakan hero entah Marsman atau ya Marsman atau Roger Ataupun hero-hero yang bisa dibilang memiliki mobilitas cukup tinggi Karena dia agak sedikit takut dengan adanya Kufra Mungkin Cloud Mungkin Cloud Atau Harith juga bisa sebenarnya Mungkin Harith juga bisa Karena Kufra bisa dibilang menjadi counter buat Harith juga Wah Alice Tapi Alice ini untuk Alis kuat banget sih di samping Tisi sideline-nya ya Jadi itu aku ngobrol juga dengan salah satu pro player Tadi pagi apa? Baru banget tadi pagi aku ngobrol sama dia Kalau dia bilang dia adalah salah satu player yang sebelum Alice ini cukup trending di MPL Dia memang sebelum masuk tim yang sekarang dia udah pake sering Alice Dan dia membuktikan bisa menggendong di arah late game Wow Padahal early-nya dia tertekan-tekan Cuma memang butuh waktu Butuh Wither Truncheon Butuh item-item yang cukup sakit Untuk ngebuat Alice bisa mungkin nge-dive ke arah belakang Ke arah core dari musuh Iya punya burst damage juga yang pastinya mungkin lebih aman di era mid sampai late gamenya Alice udah mulai cukup populer kali ini Tapi dari Aura of Fire Mereka butuh 2 hero lagi Canggu sebagai counter dari Farsha kali ini udah menjadi Shadow Pick Dan sudah ada Jowhead juga yang diamankan Nah ini Ini aku bingung nih Bentar deh Yang tank-nya Chow apa Jowhead Masalahnya kalau aku pribadi Ya dengan posisi seperti ini Dengan adanya burst damage yang cukup besar dari tim Arachiyoshi Aku sih Chownya Chow tank Kalau aku mikirnya sih juga Chow tank Terus nanti Jowheadnya bakal coba rotasi kali ya Jowheadnya itu karena kalau bakal nangkep ke arah Farsha itu bakal enak banget Tuh kan bener kan dia pakai hero-hero yang bakal nge-dive-dive kayaknya Iya Menurut aku soalnya dia agak sedikit concernnya tuh ke arah Farsha nya sih Soalnya gini loh Arachiyoshi mereka punya hero semua nabrak Kayak DJ, sorry di Khalid gitu Khalid, Hilda, Alice Alice ini semua hero-hero yang harus komit ke arah depan gitu Lancelot juga dengan funcernya Jadi Farsha nya bakal luas-luasa banget di arah belakang Oke dan tandanya satu lagi Betul Di sini Hilda nya harusnya tank Iya betul Iya Karena Khalid sama Alice bakal disini ada sama bawah Iya kan Hilda nya pasti tank untuk kali ini Dengan adanya Alice Sudah bisa dipastikan Dan kita juga lihat kalau Lancelot Berarti tandanya Albert harusnya yang pakai hyper carry Harusnya si Albert ya Iya Albert harusnya yang pakai hyper carry Karena Lancelot disitu pink Mungkin beda cerita kalau Roger ataupun Claude mungkin bisa whisking ya Iya hero-hero MM gitu ya Iya Mungkin Albert lebih comfort dengan hero-hero assassin Ya mungkin lebih main cepat di arah early nya Yes dan kita langsung lihat disini adalah Switch terakhir dan betul sekali Oh tapi kita ada sedikit salah dari sisi Aura Fire dimana Phoenix ternyata lebih memilih Jowhead untuk menjadi Frontliner dari tim Aura Fire Dan tentunya dari Dan dari RRQ kita lihat juga Finn dengan support nya R7 masih dengan DJ Khalid Akhirnya R7 yang biasanya lebih memilih Yu Zhong Dia memilih DJ Khalid untuk kali ini Dan whisking menjadi sideline dengan adanya Alice Albert masih dipercayakan seperti kata obung kita Memang orang tua kalau berbicara Kalau dilanggar kualat Kualat ya Dan Finn kali ini masih dengan support nya yaitu Parshia Apakah dia bakal mendapatkan space yang benar-benar lebih leluasa lagi Karena semua hero dari RRQ host ini bisa dibilang hero yang tabrak semua ke arah depannya Oke dan tentunya selamat datang di APL ID Season 6 Dan ini adalah matchnya pertama hari ini dan buat kalian semua ingat Kita punya 2 match jadi kita bakal ramaikan like yang banyak Karena Cimo bakal goyang mipan susu-susu langsung aja di like yang rame Let's go Lihat ini udah pegangin pala Kenapa Cimo? Tidak ada di dalam naf.. Nah ini ya naskah Nafkah Mau dong dinafkain Nafkah Jangan aku udah capek nafkahin orang Alright kalau gitu oh my god Ada sedikit cerahan hati sedangkan di arah bottom lane ternyata Finn Bakal berada di arah sadelan untuk mengganggu seorang Kyle terlebih dahulu Dan berarti tandanya R7 ambil mid terlebih dahulu Dia ngambil level 2 harusnya Bentar Tuh kan Dia ngambil mid dulu Dia tapi belum dapet level 2 LJ berada di garis depan sebagai tanker R7 bakal lebih fokus untuk melakukan clearing minion Dan menjaga pergerakan para pemain dari tim Aura Jadi bisa dibilang dari sisi Finn dapat level juga Dari R7 juga bakal coba di fight Dan lihat LJ udah mulai sekarat di arah depan Sedangkan ada Marcia dan juga Ciwinda Buat kalian semua yang mau nonton MKL bareng sama streamer kesayangan mereka Aku lagi cari Marcia nya dimana gitu Oh ternyata di Nome TV Iya sebetul banget Iya makanya jangan lupa ya nonton barang streamer-streamer favorit kalian Dan lainnya dan RRQ Mereka masih mencoba untuk Invade ke arah buff yang dimiliki sama fans kali ini Udah ngedapetin buff merah tapi sepertinya LJ gak akan membiarkan fans ngedapetin double buffnya Dengan cukup mudah bakal di reset lagi Ini bakalan buying time lagi Masalahnya Masalahnya Fans nya rugi banget dari segi waktu Lihat fans nya itu masih level 3 Sedangkan Albert sudah level 4 Albert retribution nya masih ditahan Kenapa? Karena dia bakal Coba invasi ke jungle Dari para pemain dari tim Aura Fire Dan kali ini lihat Langsung Albert berhasil menambahkan Blue buff yang dimiliki oleh seorang fans Fans sudah berbuat cukup banyak Untuk kali dan pin Udah mulai balik lagi ke posnya Tandanya R7 bakal balik lagi Berada di posisi bottom lane Oke ini adalah keputusan yang tepat untuk R7 Kenapa dia menggunakan DJ Khalid? Karena di early game Dia pengen cukup kuat untuk mengharas para pemain dari tim Aura Fire Wah Api lihat itu ke pintar Tapi langsung ada bloat terkeluarkan Tapi Keira kali ini Udah mengeluarkan Satu World Whale Dragon Gak berhasil menambahkan apapun dari seorang Wiz King Iya Karena fun strong kali ini akan sedikit bayangkan Setelah mendapatkan gold love nya tadi di area atas Dan belum ada first blood kali ini di 2 menit Kita yang pertama Dan memang sebenarnya dari Aura sendiri ya Phoenix ini memang menurut aku lebih cocok Hero-hero yang tabrak maju ke depan Bisa buka vision juga Karena bisa dibilang dengan tank support dari seorang Phoenix Ini bakal lebih nyaman juga buat dia Ketika dia cukup pede dengan damage yang dia punya Ini bakal lebih membantu tim Aura Fire Untuk tidaknya mendapatkan vision nanti ya Alright kita lihat ada Matteo Shower disembur Para pemain dari tim Aura Fire Udah harus mundur Udah Cimo aku mau minta maaf dulu Kayaknya beberapa belakangan kedepan Cimo bakal dipanggil Mipan Zuzuzu Karena udah ada yang nge-tag caster Mipan Zuzuzu Lihat mukanya udah jelek Terimakasih ya Oke guys kita panggil Cimo Mipan Zuzuzu Alright Albert bakal mencoba untuk mendapatkan Satu World Warter terlebih dahulu Dan oh my god lebih berhasil mencoba dipasang Perus berdapatkan Finn Harzila Kali dilahkan oleh Matteo Shower Didapatkan oleh seorang Fast Strong Ini bener-bener permainannya luar biasa Dari seorang Fast Strong sebagai support Dia tidak mau kehilangan momentum Tapi Albert harus tahu momentum Kapan mereka berhasil mendapatkan Blue Bluff yang dimiliki oleh seorang Aura Fire Dan bisa dibilang ini rugi-rugi enggak Rugi-rugi enggak ya Ini kayaknya bal Memang sebenernya kayak balesan juga sih Dari Van Strong sendiri setelah Ada bukuan juga yang terdicontor kali ini dari Al Juz Sudah mulai berada di depan Mencoba untuk mencicil ke arah Kyle Tapi Kyle masih cukup tanky juga R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan di area bus bawah Dan sepertinya dari Albert sendiri Ini bakal coba take time terlebih dahulu Memback up Kyle yang berada di bawah Yang sepertinya udah kelihatan udah mau diganging Sama tim dari RQ Hosting Pan sudah punya Raptor macet kali ini Albert langsung pakai tahbuts Yang ada dia bener-bener respect Dengan seorang Pantrong Kira di area top lane Udah sakratul matamu Tapi Wisking masih bisa selamat Di area top lane Kerugian yang luar biasa untuk Aura Fire Mereka melakukan genging dengan tiga orang Tapi mereka tidak berhasil mendapatkan apapun Ini bener-bener satu buah kerugian yang luar biasa Terbiasa Iya dan RQ Hosting mereka juga pasti infonya udah mulai masuk Mereka akan coba untuk cutting minion Seperti yang dilakukan oleh R7 di area bawah Dan semoga dari tim RQ Hosting Dengan adanya space yang mereka dapatkan Dengan adanya waktu juga tadi di area atas Mereka bakal coba dapetin objektif pertama mereka Yes, saya siap tangan itu aja Wisking bakal coba memangsangkan keadaan Kali ini Albert bakal lebih fokus ke arah turret sepertinya Lihat kali ini langsung menuju ke arah turret Seperti yang udah aku bilang Albert bakal fokus banget ke arah turret Gak peduli apapun yang terjadi sama Keira Karena lane-nya Wisking dia kuat Lihat lane-nya Wisking bisa dibilang Gak kesentu sama sekali Keira juga kali ini bakal coba untuk head-to-head melawan seorang Wisking Langsung ada blood out Bakal coba diisap darahnya Diisap, serot, serot, serot Tapi harus mundur sedangkan di area bottom lane Langsung ada Meteor Shower dari seorang Pastro Bagus banget, Finn udah membawa kali ini Lihat di cover Pastro gagal melakukan satu buah invasi ke arah blubang LJ masih bertahan di garis depan Dan kali ini permainannya luar biasa dari Finn Finn mengagetkan secara tiba-tiba Wak waw dan terkaget seorang Pastro harus menggeser setirnya Iya, dan sudah ada Federasik juga yang akan dibukanya untuk meng-cleaning yang saja yang sudah mulai mendorong Tapi kali ini di atas Lihat Wiskingnya terkenaskan setelah ada Ejector yang keluar dari seorang Phoenix Sekali ini Tumbang satu member dari Arkeosi di line atas Yes, bukan hanya itu aja para pemain dari tim Aura Fire Kyle-nya bagus banget, dia selalu menangkan di arah lane R7 Dan lihat Phoenixnya Bakal coba diakmakan oleh seorang Albert Dan semburan maut khas Van Strong Berhasil mendapatkan satu buah poin Lihat semburan pompa dari seorang Van Strong Semburannya pas Ditaruh di dinding Andi Dembok juga bisa kali ini Dan ternyata Kyle Tunjukkan seorang Finn Bakal coba dipaksa Albert memberikan damage Belum ada Toro masih dikeluarkan Masih coba ditadan Ada Petames yang Cushion Dan langsung buah satu Toros berhasil mendapatkan Satu orang Kyle Kyle itu kayak nama mitronologi apa ya Apa? Mitronologi Dia salah satu Apa Yunani nggak nggak salah itu Kyle? Aduh agak berat ya pembahasannya Saya agak sedikit sulit gitu ya Dan kali ini ada Superman benar Terima kasih dimana kali ini Albert yang sudah mulai langsung Menginvasi ke arah seorang Van Strong Di area mid-rotasi dari tim Aura Kiros Mereka bener-bener bermain objektif banget Mereka udah dapetin dua objektif Touret Dan meskipun Aura Fire terlihat dari fansnya Bener-bener cukup free juga di area bawah Ini harus berhati-hati dari Alki Hoshi Jangan sampai nanti fansnya Keenakan dapetin space buat dapetin duitnya Dapetin item-itemnya Dan saat team fight yang dibuka Alki Hoshi mereka bisa aja Lupa dengan adanya fansnya Udah memiliki banyak item Tapi Cimo sadar nggak sih? Lihat permainan Albert Berkembang sekali untuk kalian lihat Kera langsung ada dua objektif Suara final langsung ditumbangkan Tanpa basa-basi Finn Kali ini harus kehilangan diri Jadi ada bottom man dengan perkelahan dua poin Udah hilang untuk seorang Finn Dan lumayan bahaya untuk kali ini Iya, memang sebenernya Albert Kelihatan banget perkembangannya Dengan gameplay yang awalnya slow banget Dan di minggu yang keempat ini Albert bener-bener menunjukkan Kalau dia bisa me-follow up dengan baik Opening yang dibuka sama Alki Hoshi Oke, tapi LG udah ejek terluar Rencubusnya bakal didapat Nyosorang Albert Rencubusnya cukup bagus Tapi tetap bisa kesuduh tubuhnya Tapi bakal cuma dibasakan LG berada di kans depan Kali ini menahan semua damage Yang dimiliki dari team Aura Fire Dan lihat R7 stand by on position Lini bakal ada surprise attack mother-father Untuk para pemain dari team Aura Fire Lihat R7 Dia berada di dalam rumput Di dalam semak-semak Walaupun udah gatel Dia harus bertahan Dan Keira mau kemana? Nggak boleh pulang Maunya dikoyang Fan SD ke arah belakang LG langsung coba dipancurkan disini Bahkan coba dibaku hatap Ditumbuh palanya Dan nggak ada Digocek Keira 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 Ternyata Keira kali ini lebih jago untuk menggocek Bukan hanya menggocek Orang langsung dibalikan keadaan meteor shower ke arah belakang Ada fan nya Oh my god Semburan maut Berhasil mendapatkan seorang LG Iya mulai datang kali ini dibantuan dari RQ Si empat member Sepertinya mereka nggak akan terlalu maksain juga Karena ada mountain shaker yang mulai dibuka Oleh seorang fans Sudah mulai terbaca pergerakan dari tim RQ Hoshi Keira kali ini bermain dengan sangat amat baik sekali Dan ada faktaku Ini kedua kalinya Keira memakai cow Setelah sebelumnya sukses di match terakhir melawan Geek Fam Dan kali ini harusnya tim RQ Hoshi mengakui kekuatan dari Aura Fire Mereka sudah berhasil mendapatkan empat turet dari tim RQ Hoshi Sedangkan RQ Hoshi baru saja mendapatkan dua turet Dan bisa dibilang ingat Aura Ki Hoshi adalah salah satu tim yang benar-benar kuat dan turetnya hampir sulit untuk disentuh oleh lawan Itu salah satu fakta tentang Aura Ki Hoshi Tapi kali ini Aura Ki Hoshi harus mengakui dimana Aura Fire berhasil mendapatkan empat turet dari Aura Ki Hoshi Mungkin rotasi dari Aura Ki Hoshi perlu diperbaik lagi kali ya menurut aku Karena memang terlihat R7 yang mungkin stay di top lane bersama dengan Whisking tadinya Sehingga rotasi itu cuma terlihat dari Finn dan juga LJ dan juga Albert Tapi berkali-kali Finn nya juga terpik off Ini yang membuat sulit dari tim Aura Ki Hoshi Mereka juga punya audisi atau juga yang cukup bagus Mereka punya satu hero yang sebenarnya bisa buka vision dengan begitu luasnya dengan adanya Farsha Ketika di takedown mereka mulai bingung oleh Ki Hoshi Untuk buka vision tuh sebenarnya mereka punya Hilda ya Tapi mereka gak bisa yang pick off sempet Gak bisa yang ketinggalan seperti Phoenix ya dengan adanya Ejector Ataupun nanti dia punya Cho Langsung betul kau coba dipasah R7 di depan Ejector ternyata di gulungkan Langsung ada feda R7 ke arah belakang Coba dipacoh di baku hantam Tapi kita lihat langsung ada Mande Farsha dan R7 Oh liat Hilda yang maaf Wixennya save the day berhasil menyelamatkan dari semburan maut Sedangkan Keira bakal coba dipasahkan keadaan Dua yang terlihat karena seorang Albert terlambat Oh tersatau Oh my god Para pemain dari tim Arar Geoji kali ini Bakal coba dipasahkan keadaannya Kalian mencukai arah belakang Blotot sudah dikeluarkan Oh ini bahan ini Farsha satu hit terakhir Masih selamat dan Finn save the day Oh my god Akhirnya masih bisa bertahan dari fans tapi ternyata Suatu kenasan Curse of Crow lagi-lagi Finn Ini kayaknya kedua kali ini ya Waktunya sebelumnya matchnya juga pernah Waktu melawan Onyxons Yes benar banget lagi dan lagi El Profesor Finn Berhasil menyelamatkan timnya Karena kalau misalnya fans gak tumbang Mungkin ini bisa menjadi Lord untuk tim Aura Fire Kita bakal lihat replaynya sedikit Cimo Iya ini memang sangat disayangkan Keira langsung datang The Wave Dragon langsung koneknya ke arah Albert Albert nya down LJ nya masih bisa bertahan Whisking nya Cepat mengeluarkan damage juga Tapi masih bisa ditahan dengan cukup baik Oleh member dari tim Aura Fire Ini sebenernya informasi telah diberikan Dari dua arah yang berbeda Van Strong jaraknya sudah lihat R7 kali terbuka Vision yang cukup jelas Tentu para pemain dari tim Arar Geoji R7 bakal coba mundur Dengan adanya satu buah Raging Sansom sudah lihat R7 masih selamat dengan I can show you the world Iya Raging Sansom nya dibakai untuk escape Dan dia masih sempat quicksand juga Masih bisa bertahan dari seorang R7 Bukan seseorang yang gampang di tag down sih Kalau menurut aku Dengan meskipun kayak dua personel dari Aura Fire Mereka coba kasih damage output yang cukup besar Dengan adanya Chang'e dan juga Dengan adanya Phoenix Tapi memang instrumentnya harus benar-benar pas banget Tapi kita lihat juga disini Kael nya secara gak langsung Itu belum ikut team fight loh tadi Kael nya maksudnya Masih dari posisi yang cukup jauh Belum dari offline Dari sisi seberang Tapi lihat R7 bakal coba dipasangkan Regis Sansom Langsung ada satu weapon R7 mengusir murid R7 menahan cuma damage Semburan wautnya R7 udah becek disana Disembur oleh bintang-bintang kejora Dari seorang Van Strong Tapi lihat R7 masih bertahan Dengan Koko Gaga perkasa di garis depan Iya dan kalau kita lihat Kael Tadi sempat mau join team fight Tapi ketika dia ngeliat Teman-teman dari Aura Fire udah Langsung mundur Sepertinya eksekusinya juga bakal dibatalkan saja Dan ini bakal menjadi Objektif pertama untuk Aura Fire Langsung Terakhir dikira Kali ini mengarahkan seorang LG Tapi LG masih bisa pertahan Atau tidak Masih punya flicker ke Aura keluar Dan bakal sure meteor dari seorang Van Strong Mencicil saja Ke arah member dari team RQ Hostie Dan masih dilanjutkan loh Yes Kali ini bener-bener Ada Mountain Shocker yang gak berhasil Dan dari team Aura juga masih belum kuat Untuk melakukan Lord Karena kalau mereka dipasangkan team fight Mereka bakal ambura dulu Ada tiba-tiba Whisking yang bakal siap-siap Untuk datang masuk Langsung ke dalam Backline Para pemain dari team Aranki Hoshi Kali ini hampir saja kehilangan satu buah Red Mafia Tapi di sisi lain Retribution yang cukup bagus Tapi finish bakal menari di guys depan Ada LG yang sudah kembali lagi Udah punya dua stack LJ belum Lapan stack Kalau udah lapan stack Ini Van Strong di arah belakang Pompa airnya bakal digetok Ditumbuk langsung Kimo Iya itu bakalan sulit banget Untuk ditumbangkan juga Pasti dia juga punya damage output yang cukup besar ya Ji Yes R7 masih mencoba untuk menahan pergerakan dari Kyle Di area bottom lane Dan Kau lihat dari itemnya Kita lihat Pants Nguap terus Ji Pants kali ini Dengan 8.800 Dia udah punya Blood of Despair Dia punya Loose Battle Dan dia bakal coba untuk mengarah ke arah Queen Swing kah? Iya Queen Swing pasti Sedangkan dari Algon pun juga Blood of Despair Harusnya ya Sedangkan dari Whisky Udah aku bilang harus Winter Truncheon Karena kalau enggak bahaya banget Dan dilihat langsung ada Metal Shower Enggak berhasil mendapatkan apapun Whisky Menahan semua damage dengan cukup kuat Tapi masih ada satu buah Blood Blood berhasil kabur dari seorang Whisky Finn di garis depan Dway of Trigger Tapi ternyata Flicker berhasil di sisi yang tepat Tapi tidak bisa terlalu lama Langsung hilang Finn Burungnya digebok Langsung mules Albert harus mundur Seberapa jarang terakhir Dan ini harusnya menjadi moment untuk tim Aura Fire Berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat Iya kali ini akan langsung inisiasi Dari fansnya Tapi lihat LJ Udah mengetahui informasi Dan sudah mulai masuk juga di RQ Hosey Mulai ada pergerakan dari seorang R7 kali ini Tapi lihat dikahan di area bawah Whisky Sedangkan Albert sudah mulai datang Lagi-lagi dua Sudah dia bakal langsung monik Ada seorang R7 kali ini bakal di takedown dengan cukup Udah di area ledam Bahkan Phoenix juga harus mundur Masih bisa pilih ke arah luar LJ masih bisa pilih A Sedangkan Albert berai posisi ke depan Moten Joker tapi lihat Lordnya ngereset Oh my god Tukang sampai kecebur god Oh my god Disini Lordnya ngereset Walau buat orang-orang kehilangan dua orangnya Tapi mereka mampu membuat Lord ngereset Dan harusnya ini jangan sampai di Lord Kenapa? Masih ada Vader Astrack Albert juga masih hidup Dan cukup berbahaya Vino udah ngebuka Tapi ternyata Oh my god Para Vader yang luar biasa Dari tim Aura Fire Dengan resiko yang cukup tinggi High risk, high return Mereka berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat Yang bahkan kayak Allah bermain dengan sangat bagus sekali Dia tahu ada pergerakan dari dua member tim Aura Q Dan kalau kita lihat di play by action yang hari ini Keira Menjadi contoh memang untuk finnya Dengan The Way of Dragon ini bakal sedikit sedikit lagi Apalagi bisa dilihat kayak finnya cuma punya flickers Dia gak punya Purify Iya itu dia Dan bisa dibilang membuat seorang fin agak kurang survive untuk fin kali ini Dan dari poin 10 banding 4 Arakih Hoshi ketinggalan 6 poin Tapi mereka masih mencoba untuk mengejar dari segi network Keira udah punya Immortality Bakal lebih sustain lagi ketika dia mau nge-dive ke dalam Bakal lebih pede lagi Tandanya kalau dia pakai Immortality Ini Finn harus bener-bener berhati-hati Karena Keira gak peduli apapun yang terjadi Dia bakal langsung fokus ke arah Finn Di arah Midland Bakal coba di clearing minion terlebih dahulu Kalau ada para pemain dari tim Aura Fire Dan lihat kali ini Bapak Lord terhormat di arah Bottomland Arakih Hoshi coba untuk melakukan clearing minion dan juga Bapak Lord terhormat Sudah mulai ngangkat dengan trail motornya Mentir Shower bakal coba dilakukan Coba untuk mendapatkan satu Langsung dua yang terlihat ke arah Finn Finn masih dilapaskan Bakal coba diajak Finn masih bisa survive kali dibandingkan keadaan Dan lihat kali ini pasnya di arah belakang dikejar oleh seorang Wind King Tapi masih selamat Wind King harus down Dan kali ini dari tim Aura Fire Mereka mencoba untuk mengejar objek lagi Dan lagi Finn masih mencoba untuk men-defense kali ini Dengan Fedor Ice Rack yang dibuka Kyle bener-bener cukup tanky banget di lini depannya Sedangkan si LJ Yang tadi hampir aja tumbang masih bisa bertahan Tapi permasalahannya dari Arakih Hoshi Mereka udah gak punya ini betul-betul ya Mereka udah terekspos base-nya Dari Aura Fire harus cari momentum yang pas banget Timing yang mungkin dibuka sama Keira Ini bakal menjadi jawaban buat Aura Fire di game pertama Tapi lihat Keiranya 5-0-2 Permainan yang luar biasa dari Rising Star seorang Aura Fire Membuktikan kalau misalnya Keira memang layak bermain di MPL Mereka dipromosikan dengan cukup baik Tapi kali ini finish Coba untuk mengganggu seorang LJ Keira bakal coba commit Tapi ternyata Meteor Shower Bakal coba dibanjirin dengan para bintangnya LJ udah mulai becek tapi mulai mundur kali ini Seorang LJ itu mengganti bajunya Karena udah mulai basah Terkena semburan maut dari pompa Meteor Shower Iya dan perbedaan network kali ini sudah terlihat cukup jelas Perbedaan 11.000 Bener-bener dikuasain sama Aura Fire Dari semua objektif Dari turret dan bakal luar pertama mereka Dan kalau kita lihat dari item ini Kayak banget sih dari sisi hyper carry Statlanernya, offlanernya R7 Oh my, almost never enough Hampir tidak pernah cukup Kalau R7 tadi kena ejector Mungkin itu menjadi teamfight yang luar biasa Dan Kyle aman Nyaman Tentram hidupnya Dan lihat ya LJ hampir saja Almos lagi dan lagi Flicker dikeluarkan Karena ke pick up dengan ejector Ini bahaya sekali Momo-chan Iya gak ada yang punya verify juga dari team RQOC Padahal kalau kita lihat cukup banyak Consonral dibiliki sama Aura Fire Mereka punya Jauhat Mereka punya Chow juga Dan RQOC mereka bener-bener harus Berhati-hati dengan pergerakan dari team Aura Fire Mereka bisa aja opening dengan Kapanpun mereka mau Dan Funstrong yang bikin winster Masalahnya apa? Funstrong Funstrong Kenapa? Tau gak? Moving speednya? Iya Yang di charp moving speednya Moving speed sama Attack speed Attack speed, betul Iya, karena damage attack Basicnya kan magical ya Sakit banget Dan kali ini Phoenix udah bersiap-siap Kalau berhasil mengambil seorang Albert Ini bakal jadi bencana untuk teamaran Kihoshi Tapi Kyle masih di garis depan Lihat Masih coba tari dinding-pak dinding Dengan tayar sekirinya Pas Funstrong akan coba untuk membantu R7 di garis depan Ini R7 kalau terpancing Satu buah gobalan maut dari seorang Kyle Dia bakal bisa di commit LJ udah gak buka vision Dan akan cukup baik untuk Phoenix Dia keluar rumput Masuk lagi doyan banget sih main di semak-semak Nah yang kali ini sepertinya bakal ditunggu untuk Lord yang kedua Karena sebenernya memang Komen-komen krusial sih Ketikanya Penyisakan base yang terexpose Kali ini lihat di area bawah Kyle yang masih mencoba untuk menghentikan pergerakan Dizoning out dari team Arqq Dua Frenk langsung ke arah seorang LJ Di follow up langsara FNSD Karena belakang Phoenix membantu seorang Keira Kali ini Langsung coba dikejar Tapi lihat fans yang gak bisa melakukan Lord Karena team Arqq Hoshi Mereka udah standby on position Para pemain dari team Arqqq Juga lebih memilih untuk melakukan clearing mini terlebih dahulu Ia Lini mulai ejector lagi langsung ke arah LJ Tapi LJ nya masih cukup tanky Masih punya shield juga Dan maka lihat Kyle yang udah mulai dicicil Albert Di posisi yang kurang Baik R7 Udah gak punya Raging Sansom juga Oke bakal coba dicicilkan Torado Tahap 11 strong nya di area atas Udah langsung meter shower ke arah seorang LJ Dan kali ini Kita coba di point off Dan lihat R7 nya terpink off Kali ini bener-bener menjadi bahaya Kita lihat Kyle yang masih survive 5 fans sempat Ini gak baik untuk tim Arqq Hoshi Dan Aura Fire Kalau mereka mencoba untuk memaksa karah Lord Ini akan menjadi momentum mereka Karena Arqqq Mereka kehilangan R7 Salah satu hero yang cuma biasa patro Mencoba langsung ada satu buah kombat ritual Oke Oke Ini bencana sepertinya Ini bencana untuk Arqq Hoshi Mereka kehilangan 3 pemainnya Menuju ke 4 Dan hampir terwipe Ini adalah Aura Fire Sektor Game 1 Bencana Arqq Hoshi ditumpangkan untuk game yang pertama Yang mirahi banget ya kalau misalnya melihat musuh dikit langsung Ya contohnya kalau yang caster tuh ya Cornet just being Cornet Oh oke Cornet itu kalau melihat core musuh sendiri Nah Atau gak ada yang hero yang bisa dipikul Dia gak peduli tuh kiri kanan ada musuh atau gak Masuk aja Iya Jadi ya sebenarnya Cornet itu Cocok bermain di Arqq Hoshi Hah? Enggak lah Ubar Arqq Hoshi ada Cornet Jangan Gak 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 bahaya gila Nah makanya aku bilang karena LJ dan juga Finn itu termasuk hero-hero yang Termasuk player yang bisa men-follow off dengan baik dengan cepat Nah inisiasinya kalau dari hypercarrynya itu harus lebih sigap kembalaku Lebih agresif Karena kan tipikal scene main kan gitu kan Selalu dicoba Yang sama tuh ya Yang tipikal kayak scene ya Scene Sans Sans doyok Itu birahinya kok Bukan Om Wawa gak mungkin Om Wawa gak mungkin Nah Nah yang sama kayak RRQ bukan beban lagi Hancur seperti ini Yang sama kayak Vans tuh Vans Mars Nah iya Albert ya kan lihat deh hero-hero corenya Itu santuy 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 Kalem Gak terlalu buru-buru Karena bisa dibilang juga Kalau misalnya Apa Aku punya sarannya untuk Albert Mungkin Albert kalau denger Albert Percaya aja sama Finn sama LJ Kamu melakukan apapun sesuatu Aku yakin Tank dan supportnya pasti follow up Percaya aja Iya Makanya harus percaya diri Harus percaya diri Jangan takut-takut Karena sebenernya banyak banget Sebenernya momentum yang bisa Dapetin sama Araki Hoshi Tadi di game pertama Seperti Mungkin lebih ngincar ke arah Chang'e Juga di arah belakangnya Dan kayak Mencoba untuk Nge-pick off ke arah Chow Yang menjadi inisiator dari Aura kali ini Tapi let's go Kita mumpung ke Drapannya pick yang kedua Oji Kali ini sudah Dimulai Dan Selina Bersama dengan kalian Masih dibuang oleh Tim Arki Hoshi yang menjadi First pick Dan juga ada Chow yang diamankan oleh tim Araki Respect terhadap Keira Aku habis lihat dari standing ya Bigotron bisa dibilang Brunch Terus Itu jatuhnya ke apa Yang agresif atau Enggak, safe sih kalau menurut aku Safe kan, aku juga safe Safe banget tim Araki Ony Agresif Kan tadi kita udah bahasan Seliboy juga Iya, Seliboy juga One juga One yang agresif loh One iya Kalau Rack mungkin lebih safe Iya kan Kalau game fix, Marshal Iya aku lihat Jadi bisa dibilang Equal loh Ini beberapa player itu Rata ya Ada dua Ada dua rasa lah bisa dibilang Ada dua rasa di MPL ID ini Ada dua core yang agresif Dan juga ada yang lebih bermain safe Dan bisa dibilang Untuk beberapa belakangan ini Enggak Bukan kita bilang kalau hyper carry yang harus agresif itu Mampu membuat timnya kemenangan ya Contohnya di standing pertama Brunch Bisa dibilang kayak tergantung sih sama Gameplay timnya Bener, makanya harus dicocokkan gitu loh Kalau gameplay timnya lebih agresif Yang bisa follow up cepat ya Berarti harus cukup pede dengan gameplay Atau game style hyper carrynya Tapi kalau misalnya lebih aman-aman aja Kalau mungkin supportnya yang bisa lebih individualis Di arah early-nya Mungkin hyper carrynya masih bisa lebih main slow Iya jodoh kan tuh Kayak jodoh lah Misalnya semuanya jodoh juga harus kompetibel Dan Albert bakal bermain link kali ini Joblo sosoan jodoh Joblo joblo Elah Lu aja ngelawanin jodoh orang deh Kemarin dua tahun kan lumayan Aduh sakit Sakit Cimo Karena ditampok Kita lihat dia langsung nggak meninco ya Dan juga ini bakal bertukaran sepertinya sama Aura Fire Parshaw dan juga tamusnya Balik diambil sama tim Aura Oke dan sedangkan itu Aura Fire masih berkesempatan Untuk mendapatkan satu buah tanker Atau mereka pengen dari sideline Dan aku lihat dari sini ya Permainan dari tim Aura untuk Keira tersendiri Mereka dia bisa main tamus Dan tapi kalau untuk Kyle Setau aku, aku belum punya data yang cukup Ini di otakku tuh belum punya data yang cukup luas untuk seorang Kyle Iya karena kan dia juga baru main dua kali kan sama yang tadi dan Tuh Oke Pans Roger Kalau aku bilang Kyle tuh main hero-hero yang mungkin lebih karah mid game sampai late game Esmeralda Terus Uranus kan Yang hero-hero yang punya item Sustainnya bakal lebih kuat nanti buat di teamfightnya Tapi di era menit-menit 10 menit-menit 11 gitu sih Oke Oke berarti Tandanya Setelah sotoyan aku aja sebenernya Berarti Kyle butuh kayak hero-hero Gatot Kaca Balmoon juga bisa Gatot Kaca Yuzhong Yuzhong nggak bisa di ban Gatot Kaca oke Akan ceritanya di list downing Oh iya Iya Yang untuk kali ini apa sih? Buat Kyle ya Gatot Kaca Gatot Kaca Berarti kalau dengan hero-hero yang tipikal yang bisa sustain di arah late game kan Dan bisa dibilang durability nya cukup tinggi untuk ke betting betting Hilda bisa Hilda bisa Nah Hilda tuh boleh tuh Hilda Gatot Kaca Mungkin ke arah Kalau dia, aku nggak tau sih dia main Carmilla atau nggak Carmilla bisa Kayak aku merasa Carmilla kayaknya masih belum ini nggak sih Tapi Masih belum cukup Mungkin tergantung pilot ya kali ya Terus juga Terus juga Ya memang itu hero-hero yang lagi cukup baik ya Mhmm Karena Carmilla beberapa kali digunakan oleh Lemon Boots Itu cukup bagus loh menurut aku Itu bener-bener mereka menggunakan hero Carmilla dengan Menggunakan hero Carmilla dengan luar biasa Membuktikan hero Carmilla Oh Balmond kan bener Oh Balmond kan bener Balmond Dibandingkan hero Menurut aku ya Iya Tapi dari sisi lain Tamus juga bisa punya durability cukup besar loh Cimo Iya Makanya sebenernya Tergantung juga sih Jadi nanti apakah bakal bisa dibawa ke arah mid game sampai Mid game sampai sederhana mereka dapetin item yang bikin defense mereka makin kuat juga sih buat team fight nya Ini arah Kyoshi kita juga bakal lihat di mana Xbox sudah menjadi shadow pick Xbox di sisi samping bakal kuat banget beberapa waktu Super Awat Super Awat Super Awat Supriyadi bener-bener luar biasa dan oh No 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 Berarti ini Dairot Dairot samping Oh my god Please Dairot Alright Thanks God It's Friday Thanks God it's Friday Dairot ini sakit banget loh Di era early sampai di era beat game Dia kayak tipikal-tipikal Lunox gitu loh kalo menurut aku Udah pernah dibantai sama Dairot Hyper belum? Oh belum pernah sih Buset Dairot Hyper Buset dibantai sama Dairot Hyper tuh parah banget Mohon maaf nih ya ketemu Dairot di braw lagi nangis-nangis Terus gimana ketemu Dairot Hyper Carry gitu Dairot Hyper Cimu Buset Buset deh Pernah aku dibantai-bantai sama begituan Ya ampun Dan tapi kali ini Oh Karo Johnson sih menarik juga nih Enggak-enggak dia bakal kufra kalo gak Kufra ada dia gak butuh baksinya untuk satu buah Counter dari siapa ya Kayaknya ini yang kufra gak sih Dia gak ada Kalo dia ambil baksi dia gak Maksudnya gak akan counter siapa-siapa gitu Paling enak tuh Parsa sebenernya kalo gak di band Eh Parsa Atlas Atlas gak di band itu kalo bersama Parsa tuh enak banget Oh enak banget Dan ini anak Kihoshi Butuh respect terhadap crowd control dimiliki Aura sih Mungkin untuk kali ini Enggak terlalu butuh untuk Apa ya Enggak terlalu butuh untuk purify Tapi mereka harus respect dengan adanya Parsa Dan juga ada jauh head Iya Sedangkan dari sisi tim Aura Fire Fansnya pake purifier Respect is the key The key, the key Nah ya itulah Itu buah-buah mulut asal orang-orang Iya karena kan dari kemarin juga kita Tau ya Parsa ini udah menjadi top tier 1 Udah mulai di perebutkan juga Mulai di week ke-3 sebenernya Dan kalo misalnya Parsa gak pake purify Atau mungkin gak pake sprint seperti ujung kemarin Ini bakal udah sedikit sulit buat Parsa nya bertahan sih Oke tapi ini ada semangat untuk tim RRQ yang tadi di game pertama Tubang dari MNajib06 Main rank pake Hayabusa Cakep Ayo RRQ pasti bisa Iya Yes jadi buat kalian semua kalo kata Bung Gornet yang mau Titip salam, titip pesan itu bisa langsung DM at Fawz Jadzkar atau H Momo Chan ya dan juga ada Om Wawa disana Alright 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 Kali ini kita bakal masuk ke dalam game yang ke-2 Salam buat mantan Pagi ke sungai naik perahu Perahu sang terkena batu Mantan punya pacar baru tapi lebih jelek dari aku Hahaha Ini dari Aji ya Oke langsung aja kita liat tur Bener kan Kyle Ya bener Kyle memang Yes bener banget Kyle sudah berhasil mengamankan Balmond nya Dan ini bahaya banget sih Kyle Bisa bakal dirontokin dengan cukup cepat dengan seorang R7 Dengan Dairon nya Dan berhasil clearimin dengan cukup cepat tutup seorang R7 Sedangkan Whist King di top lane One by one situation dengan seorang Kaey Asht Phoenix Malah cepat dipasang Persebut didapatkan R7 Kali ini Persebut didapatkan oleh Soravin Oh my god Malah Link nya yang mainvasi ganggul dari para pemain dari tim Aura Fire bukan Link nya yang diinvasi Kebalikan Ini adalah Hari Kebalikan Memo Chan Iya dong kali ini dari RQLC mereka mengamankan satu poin pertama mereka sebelum satu menit Dan ini bakal menjadi keuntukan buat Albert terutama Karena dia bisa langsung Ya ribu bangsa tanpa adanya kontes yang Mungkin bisa dilakukan sama Aura Fire Karena sudah ada cowok yang berada di paling depan Kayaknya dari LG nya udah di-ejectar sama Phoenix Tapi masih bisa survive Bakal di buying spice ke arah seorang Albert juga tadi Yes bukan hanya itu aja Finn nya lebih memilih untuk mendapatkan satu buah Clearing Minion di ala mid lane Tapi Finn nya dia menggunakan flicker Tapi masih aman harusnya Albert Stand by position level 2 dari seorang Kyle Tempel top lane karena belakang Bakal coba dipasangkan dan ditumbakan R7 perkasa dengan daerahnya Lihat 2 poin sudah diamankan oleh R7 Eh sorry 1 poin Tadi satunya lagi Oh iya Finn Iya 1 poin Tapi bisa dibilang Wizkink bakal coba diin Pasti di arah top lane LJ membantu pergerakan dari seorang Wizkink Di arah top lane Finish pergerakan yang luar biasa Masih coba untuk dapetin 1,2 Gold Club terlebih dahulu Dan didapatkan oleh seorang Vans Di arah top lane Momot Chan Iya Senangkan kalau ini Vans strong Yang mulai dihujani Dengan adanya Medanscale Yang dikeluarkan oleh sama Finn Dan masih bisa pertahan Karena masih belum memiliki Bestial level yang cukup perih Tapi Vans strong Alang ke bidang STK Karena LJLG nya Dan kondisi yang tidak bagus Dan bisa di take down Dan cukup baik Oleh member dari tim Aura Fire Yes Sayangnya LJ tidak punya flicker Untuk Kalimis Sedangkan Vans strong Dengan damage Dari 1 buah feather Is track yang sakit banget Dan Vans strong Berada di arah rukun R7 bener-bener perkasa Di arah lane kali ini Dan malah Kyle Yang tertinggal 1 point R7 tidak boleh terlalu birahi Bakal coba dipaksa Dari Albert Udah mulai masuk Karang belakang Lantung ada Vans strong Benis pun sudah membantu Bergerakan dari selang Kyle Feder Is track dan Kyle Pusing kepalanya Gak ada orang tapi muter-muter Di sana Langsung coba dipaksa R7 dan lihat di sini Kyle Dikerontokin Dipecundangin Di arah bottom lane Luar biasa permainan dari Tirad Tirad Emang sakit sekali Tim Omo Iya dan tadi untungnya Kalau masih ada Specter Strap Mungkin masih bisa dikejar oleh R7 Dan seperti yang terlalu memaksakan juga Karena sudah sampai Daphne ke arah turret yang kedua Oleh tim Aura Fire Yes Para pemain dari Vans strong Jika kalian bisa dibilang Tidak bisa terlalu baik Tidak bisa terlalu menekan Di arah lane game Seperti ini game pertama LJ focus efficient Bahwa coba dipaksa dalam perasaan Dapatnya loh Serafin Tapi Ejector Mencoba bisa melakukan Serafin Masih ada 1 buah flicker Yang bener-bener save ketik Di sisi lain Whiskinknya Membuka arah Tartum Tolong membuka Karena seorang Kira Kira masih punya Inferno Fenix berada di garis depan Masih ada Ejector Dan Retribution Is real untuk seorang Albert Iya Gak berhasil diamankan Gak berhasil dikontes juga Oleh tim Aura Fire Mereka langsung mundur Setup ulang lagi Terutama fans kelima Masih memiliki space nya Yang cukup berluasa Untuk mendapatkan itemnya Dan Fenix Masih sibuk untuk Oh Ejector Sleekor Tapi gak bener-bener siapa pun Malah di balikin keadaannya Dengan adanya LJ Yang baik sekali Dengan 2M Dragon Yang kali menghentikan Pergerakan dari seorang Fenix Yaw 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 Di arah top lane Asih-asih Tamus bakal coba dikepit kali ini Ada 2 player dari tim Aranki Lihat Albert Dengan Lingyang Percaya diri Cukup Barbar Berani melakukan inisiasi Untuk seorang Albert Inilah yang dibutuhkan Oleh tim Aranki Hoshi Inisiasi dari core nya Dan kita lihat juga Support nya selalu Meng-cover dengan baik Apapun yang terjadi LJ dan Fenix Selalu berada di sisi Dekat dari seorang Albert Walaupun pergerakan Albert Cukup cepat Dengan pitch point nya Iya Tapi kita lihat di area mid Kali ini Bakal coba dibukul mundur Dengan Defender Astrack Yang dibukul oleh Van Strong Sedangkan Air 7 Bakal coba melakukan speed boost Kali ini Dapetin 2 objektif Untuk tim Aranki Hoshi Dan Kyle nya Agak berhasil untuk Men-defense Tapi lihat pergerakan Dari tim Aura LJ bagus banget LJ Berkat LJ Informasi tersalurkan Dengan cukup rapi Untuk seorang F7 Yang lagi mencoba melakukan push Terhadap turret PAN kali ini Bakal berubah Dan ternyata PAN masih punya purify Tidak terlalu di follow up Udah gak ada lagi Satu buah Fader Astrack Tandanya Meteor Tower bisa langsung Dimanfaatkan Ke arah belakang Untuk PAN Dan juga ini 2 F Dragon Nasuk ke arah seorap ini Tapi ternyata Gak ada follow up Miskomunikasi Dari tim Aranki Hoshi Itu bisa dibilang Sebuah kesalahan yang fatal Kalau LJ melakukan itu lagi Dan tidak ada follow up Untuk seorang LJ Ini kita lihat Phoenix 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 One last hit Dengan smart misilnya Ferasi mendapatkan Satu buah blue buff Iyi Mendingannya ya Tidaknya Masih bisa diamankan Sama tim Aura sendiri Dan Setelah adanya Miskomunikasi Mungkin yang tadi Dimension oleh Oji Dari seorang LJ Itu miskomunikasi kok menurut aku sih Iya karena mungkin Outletnya masih bisa juga Dan teman-temannya juga Terus jauh Dan ini Aranki Langsung Lagi-lagi Mengamankan Objektif mereka yang kedua Turtlenya Ini bakal membantu mereka Bener-bener kaya banget Dari sisi network Kali ini udah dikantungi sama Aranki Oji 16.000 17.000 Perkadingan 4.000 di 5 menit Hampir 6 menit yang pertama Dan ini bakal ngebantu Buat Dari sisi item Damagenya Apalagi Buat LJ Tidak 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 Cuma jadi tukang bajaj Jago ngelais Ngelaisnya jago juga Kayak bajaj Tapi kali ini Dari Aura Fire Mereka mulai kewalahan Karena mereka gak bisa Nyentuh Satukkun turut dari Arky Ohci Ini agak sedikit Seluruh juga dari Aura Fire Mereka harus cari cara gimana Caranya ngestopin LG aja deh Tuh yang paling depan terus ya Susah banget kayak LG nya Kalau mereka stopin LG Mereka bakal buang buang waktu Iya makanya Mereka harus stop R7. R7 mana? Lihat, lihat neturnya. 5.600, 5.600. Dia ngejar Albert yang udah 6.000, cuma beda 300. Albert dikejar abis-abisan. Lihat ya, R7 bakal dapetin Kyle harusnya di arah bottom lane. Iya, dia nungguin dulu kayak momennya 4 ke 5 sudah boleh maju. Sepertinya dari R7 juga di area bawah. Setelah Q mendapatkan tourist di area atas. Coba kejar tombolnya kayaknya. Di cutting kali ini, Kyle gak punya apa-apa. Flicker udah dikeluarkan. Wild Dragon langsung ada seseorang, Kyle! Where are you going, my brother? LJ Wakanda Forever berhasil menambahkan satu buah kick. Langsung ke dada dari seorang Kyle Albert. Melakukan rotasi ke arah top lane. Karena ini Albert lebih confident, lebih percaya diri dengan pin pointnya. Dan Cera, dengan cepat coba dipaksa. Dan lihat satu buah pedang S.F mengutir mundur dan mempecah belah para pemain dari tim para Kiyoshi. Strategi yang cukup baik dari seorang Pan Strong. Memukul mundur para tim para Kiyoshi. Iya, dan kalau kelihatan banget sih dari Albert sendiri, dia lebih nyaman juga dengan link-nya. Dan lebih luasnya juga dengan ada yang support dari Finn sendiri dengan Shower Meteor. Dan LJ yang selalu ngebuka Vision. R7 yang selalu berjagaan lini bawahnya. Dan bahkan kalau kita lihat pun dari Whisking, benar-benar muncul pergerakan dari tim Aura Fire. Ketika ada satu yang mundur, langsung ditarik lagi dengan missile-nya. Dan juga yang kalau kita lihat Albert, memang sebenarnya dia nggak muncul di beberapa team fight gitu. Dia hanya follow up aja inisiasi atau mungkin event yang dibuka sama Aura Fire. Tapi Albert di sini benar-benar bermain objektif. Dia ngamanin semua turret-nya di area atas. Albert tidak ada keyboard. Oh, cukup banget rotasi. Oh, enggak. Dia ada seorang Finn. Dia tahu ini bisa ngamanin, nggak usah mencoba bantuan dia. Duh, ganteng. Karena kalau Finn yang nggak bisa ngamanin, Albert harusnya udah rotasi. Bakal coba dilepat. Atau ada satu buah ejector. Mengarang-ngarang fast rock. Atau mengarang purify. Flicker telah dikuatkan. Tandanya LJ tidak ada flicker lagi untuk kali ini. Dan seorang Albert harusnya masih menahan retribusi. Oh, tidak. Retribusiannya tidak bisa. Kali ini untuk red buff yang dibikin tim Aura Fire. Dan Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di line of dawn. Untuk di game yang kedua. Bochan. Kyle! Dan Deviantron langsung mati kepergangan dari Kyle kali ini. Dibantu oleh Whiskey. Dia masih punya smart missile juga. Dia masih punya fire missile kali ini. Jali-Wordnya akan mulai disolong-olong sama tim R2-80. Termain dengan serangan rapi di game yang kedua Aura Fire. Dia seru gak dikasih kesempatan terlalu lumayan kayaknya kali ini. Bener-bener di Sonic Aura abis-abisan. Aura Fire. Airnya, eh airnya. Apinya disiram air agar sedikit padang untuk di game yang kedua kali ini. Raja dari segala raja ternyata abis dari sumur untuk ngambil ember se-air. Eh, air se-ember. Gimana sih, Ji? Balik ya? Air se-ember. Eber se-ember. Iya, bukan ember se-air kan? Iya, kamu ngomongnya ember se-air. Kenapa sih Momocan kalau ngeke sama aku marah? Enggak ngerti. Enggak tahu, emosi terus. Eh, Kornet juga marah mulu kalau ngeke sama aku enggak ngerti kenapa. Kayaknya nih, salah bukan kita gitu. Tapi kalian lihat roadnya, bakal mengarah ke arah atas Ji dengan leluasa. Dan Akihoshi. Ini kalau aku bilang, kali ini bakal dibalikin keadaannya bener-bener sama Arkihoshi. Di game pertama, Arkihoshi bener-bener di zoning out sama Aura Fire. Asal satu. Asal satu. Apa? Mereka bisa konsisten? Bukan masalah apa? Ini hero-hero dari Arkihoshi memang sakit banget damage-nya. Memang ngeburst banget. Tapi kalau misalnya di durability, mereka dua hero, Albert dan juga R7. Ini bakal keringis banget kalau ketika diantap dengan lihat. Dua yang terlihat karena suara piris. Bakal cuman disebut. Dipasangkan langsung. Dan sebenarnya bakal satu poin tambahan untuk seorang Arkihoshi. Tapi ingat, Supermanian di tiga arah yang berbeda. Bakal cuman di dorong secara bersama. Dan Albert udah stand by on position. LJ berada di garis depan. Kali ini Keira mau cuman masalah dengan Iberno. Bagus ke kelirian minum yang cukup cepat. Tapi ternyata LJ udah gak punya lagi. Duh buah yang off break. Tidak ada tendangan langsung kepala. Para panggungan dari tim Arkihoshi. Fokus. Laksan di sini. Karena bakal. Bangun cuman dibakar. Burung dia kebakar kabur. Ya ampun kali ini. R7 berhasil menambahkan satu buah ini. Bisa turutnya arah toplen. Pomo-chan. Iya, dan harus memukul mundur kali ini dari tim Arkihoshi. Mereka gak akan senang memaksain juga. Mereka akan coba mungkin ngamanin buff terlebih dahulu untuk Albert. Karena fling tanpa blue buff itu bagaikan. Fling tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Gitu. Bagaikan momo-chan tanpa tau siapa aku sebut. Tau siapa harus ku sebut. Gitu. Ya guys. Tata. Ada bunyi tak-tak itu berarti aku lagi diketok ya. Tuh denger sendiri ya. Oke. Aura of Fire. Ini bakal sulit banget sih. Ini komen aku kayak Aura of Fire. Kayaknya harus ngemain min momentum gak sih? Kayak kombonya. Atau mungkin lebih. Kalau satu persatu kali ya. Kayak biar lebih aman juga untuk team fight. Tapi lihat dari Aura of Fire. Mereka langsung melakukan inisiasi kejian swan. Dari seorang Albert. Kami langsung muli. Dapatkan dua poin. Untuk tim Aura of Fire. Dan bahkan Levinnya mencolik-colik ke Aura of Fire. Tapi bukan hanya itu aja. Bukan hanya itu momentumnya. Kalau momo-chan sadar. Lian Albert masuk. Dia percaya cover dari kawan-kawannya. Nah itu ya kita bilang. Dia bilang. Hidup kita harus dipelitian ya. Sat. Iya kan. Iya. Kalau lihat Albert itu. Shot. Slebev. Dia gak peduli langsung berada ke depan. Karena dia tahu bakal bisa gak secure kill. Dan ini yang dibutuhkan untuk gameplay dari tim Aran Hihochi. Harusnya kayak gitu deh kemarin Albert nih. Makanya kan aku bilang. Kita kan harus. Kita tadi ngobrol. Makanya kita lihat langsung Albert. Bagaimana coba follow up. Kalian langsung mundur lagi. Dan per Albert. Jadi kita baru mendapatkan satu poin tambahan. Tapi ternyata tidak bisa. Dan tim Aura Fire masih berkasa. Untuk melakukan defensif terhadap. Ini Peter Turret. Mereka butuh. Bapak Lord terhormat. Untuk kedua kalinya. Tapi tadi menurut aku Albert pinter banget sih. Dia langsung mundur ketika udah ada lihat Phoenix yang maju. Karena kalau dia diejector. Dia gak cuma punya retribution. Dia gak punya escape mekanisme yang langsung instant gitu. Dia gak punya flicker. Jadi menurut aku putusannya baik juga. Decision make-nya yang baik dari Albert sendiri. Intimidator. Kalau Lordnya udah mau kebanyakan. Jadi akan spawn. Ini Lord yang kedua yang udah dienhance. Yang udah tebal banget. Dari tim Aura Fire. Mereka harus cari cara gimana. Sejadangnya mereka kontes. Atau mungkin dari RQ Host sih. Mereka mau coba untuk ngebate terlebih dahulu. Mereka pasti bakal coba untuk ngebate sih. R7 bakal dapat di R7 terlebih dahulu. Dan kadang bisa ngecover. Lihat pinnya udah mukul mundur. Sama-sama semburan ini langsung dari jauh. Yang satu ada hujan api. Iya kan yang satu semburan Copa Air. Nah ini dia nih. Udah ada satu Bapak-Bapak datang lagi ke Land of Dawn. Bisa dibilang juga. Araki Hoshi cukup berkasal untuk kali ini. Dizoning out oleh seorang LJ. LJ versus everybody. LJ versus everybody. Kali ini yang benar-benar berada di garis depan. Dan for the first time in the forever kali ini. Kita lihat. Pilihan yang luar biasa dari Araki Hoshi tanpa lemon. Ya perlu dibilang ya. Iya. Karena lemon salah satu player ini luar biasa. Iya dong. Yes bener banget. Legends. Lemon udah masukin Legends kalau menurut aku pribadi. Untuk pandangan aku ya. Lemon itu Legends. Juga cuma karena dia all player juga. Bukan cuma karena desain lama dari siapa. Tapi dia kayak menjadi kunci penting juga buat Araki Hoshi selama ini. Dia bisa mengembalikan keadaan untuk beberapa momentum. feed-nya gak peduli karena cooldown reduction yang cukup cepat. Dia ngeliat ada satu komedi putar disembur. Kan berapi. Pademin. Langsung disembur. Sembur. Langsung digituin Momo Chan ya. Iya. Makasih. Selin banget. Mipan. Mipannya. Selain kali ini Araki Hoshi langsung mengarah lagi ke area lane dari tim Aura Fire. Mereka mau coba apa ya. Mengontrol semua wave management ini. Oh gak mulai. Eh gak. Birai ini yang kita butuhkan. Kalau gak temukan Cornet. Tas, 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 tas. Kalau gak temukan Cornet ya. Tas, 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 tas. Lihat. Bakal coba dipaksa. Loatnya udah mulai masuk. Mulai datang ke dalam band. Tapi Albert lebih memilih arah bottom line. Masih ditumbangkan dan temukan Albal. Tepe soplen ke arah belakang. Sayang sekali keluarkan saja. Ada apa-apa kali ini di arah mid lane. Bapak Allah terhormat membantu mendapatkan satu baju ini pinter turis. Dan lihat kali ini Lordnya muter-muter mundar madi. Dan ini bencana. Lihat basenya. Satu titik dan arah terakhir. Dan this is it. Mental itu paling penting ya. Dan kali ini langsung masuk ke drop-in epicnya by Samsung Galaxy di game kita yang ketiga. Game penentu kali ini dari Aura Fire. Learn RQ Hoshi. Linknya langsung dibuang. Jadi gak ada link lang-link dong. Dan ini ada DM dari. Apa? Ini luar biasa nih bentar sama-sama sobat. Ini jadi buat kalian semua yang mau DM, kirim-kirim pesan bisa langsung DM ke Fauzi Anskar ya. Untuk Aura Fire ataupun Aura Ki Hoshi. Kita bakal sampaikan. Jadi di follow juga Instagramku. Dan juga Hey Momocan. Ini ada dari Muhammad Nuriman. Halo Kak. Salam buat Fajro Fala Zulkifar Padilah. Lagi nyimak Aura Ki Hoshi dari Mesir. Dari Mesir bro nonton. The best. Luar biasa. Luar biasa. Ini juga ada dari Puji Tebayo. Air hangat diminum Rizki. Semangat ya buat RRQ. Ya semangat. Benar, 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 benar. Dan kita langsung bakal lihat kali ini udah ada link respect man. Seperti kata Momocan dan seperti yang sudah kuduga. Link juga pasti bakal diamani untuk Aura Ki Hoshi. Enggak bakal ada lagi untuk seorang Albert. Karena terlalu luar biasa permainan dari seorang Albert. Iya. Dan kali itu itu bakal respect man banget sih. Atlas masih dibuang oleh tim Aura kali ini. Dan juga masih ada Uranus yang terbuang oleh tim Aura Ki. Kalipnya terbuka, cowoknya terbuka kenapa? Ada yang DM juga. Apa? Bang Oji mungkin Albert denger suara lu sebelum game kedua. Gak tau sih gue. Mungkin bisa juga. Tapi gak tau ya. Pokoknya kita bakal lihat aja ya. Dan kita lihat di sini ada apa? Momocan? Ini ada yang lucu dari pantun dari ini. Buat fans yang RRQ kayaknya. Oleh. Likawat di toko bangunan. Cakap. Terbitan gak usah ikut-ikutannya. Nah itu benar juga tuh. Emang harus tetap support ya. Tetap support. Tapi supportnya nanti dimotivi aja. Karena nanti kita bisa bacain komen-komennya. Ini mana nih yang dari Aura Fire nih. Tolong dong DM aku juga ya. Karena kita harus bacakan juga dari Aura Fire. Kita harus mendukung juga Aura Fire. Dan ternyata Aura Fire lebih memilih untuk mendapatkan DJ Khalid. Dan Anarchy Hoshi. Chou untuk second pick. Bisa dibilang? Apakah Meta Chou second atau first pick? Kembali lagi Momo Chan. Wah bakal menjadi top tier sepertinya. Karena memang win rate di season 6 ini. Bagus banget sih Chou-nya. Kayak mempunyai kesempatan menangnya tuh lebih tinggi. Nah. GWP Aura-nya tapi aku tetap sayang kamu. Oke gak apa-apa. Berarti ini buat Aura. Nah itu buat Aura. Iya aku lagi nyari yang buat Aura nih. Aura. Iya jadi buat kalian semua fans Aura tetap harus mendukung Aura Fire dong. Supaya apinya tetap membara. Jangan lupa di share juga. Di like juga. Karena di 50 ribu like. Iya di like. Momo Chan bakal joget eksklusif. Mimipipan susu-susu disini. Dia doang yang ngomong sama ketombenya. Nih ada salam dari Bali. Semoga Anarchy dan Evas bisa kebangkit dan ketemu di final. Oke oke kita lihat ya banyak banget ya. Kita bisa lihat ya. Ini banyak banget sih. Para pemain ini kita bakal lihat. Udah ada Hilda dan Parsa yang luar biasa. Di mana disini Hilda nya bakal menjadi. Ternyata aku Tanker. Tanker ya. Kamu Ternyata aku. Dan Anarchy Hoshi akan mengamalkan Expo kembali. Alright 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 ya. Ada salam dari Mesir buat RRQ semangat. Banget sih dari Masir dan Expo ternyata buat tim RRQ. Kali ini sebenarnya aku udah mulai ngeliat adanya banyak Expo yang dipik si Ji. Di minggu yang keempat ini. Mulai dari What sebenarnya yang main Expo. Iya gak sih? Iya bener 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 bener. Kayak What orang pertama gak sih yang main Expo di season 6? Aku ngerasanya sih kalau aku salah coba di main. Karena aku short memory nih. Aku juga short memory Ci. Iya otakku agak sedikit penuh buat yang lain. Uishah buat pikirin siapa sih tapi Yusin Sin. Padahal di game sebelumnya tidak ada yang pakai sama sekali. Tapi kali ini Anarchy Hoshi tidak melepas untuk tim Aura. Aduh. Karena dari Aura tadi game pertamanya Yusin Sinnya lepas banget. Supportnya bagus banget. Uranus, Chou, Chang'e, Chou, Head. Dan Parsha juga sebenarnya yang dimiliki sama Aura Fire. Itu mungkin juga kalau Yusin Sinnya lepas. Aura Fire ini bakal enak banget buat hyper carrynya. Yusin Sinnya bakal leluasa banget. Karena gak cuma Parsha doang yang bakal ngasih damage output ya. Tapi ada Hilda yang pasti jagain di area depan. Jadi Anarchy Hoshi setidaknya nih ya kalau menurut aku mereka harus cari cara gimana ngejar ke arah backlinenya. Kalau mereka hajar di area depan kayak Hilda, mungkin Khalid. Itu yang tebal-tebal juga yang Regennya kenceng banget. Itu bakalan sia-sia. Mereka buang-buang waktu. Oke. Dan ini Aura Fire pinter banget juga. Karena dia belum tahu ini Chou-nya akan dipakai R7 atau dipakai sama seorang LJ. Dia lebih mengamankan Kufra. Dan kemungkinan besar bakal coba diamankan banyak oleh tim Rokyoshi. Roger. Roger. Nih ingat. Roger kemarin yang terakhir pake Roger untuk tim Rokyoshi yaitu Wish King. Wish King iya. Dan apakah Albert yang akan menggunakan Roger untuk kali ini Momocan? Di sisi lain Masya. Masya menjadi pilihan yang cukup bagus untuk melakukan split push. Tapi apakah masih kompatibel di dalam team fight nanti dengan adanya kita lihat. Kayaknya mendingan Sylvana gak sih? Aku Sylvana sih tapi aku sih kalau misalnya Sylvana untuk team fight mungkin atau gak di lane oke lah. Tapi kalau untuk nge-push mungkin Masya. Tapi kalau misalnya Ruby kemarin Sean pake Ruby bagus banget. Sean pake Ruby itu bener-bener luar biasa walaupun walaupun timnya kalah. Tapi Sean menunjukkan performa yang luar biasa. Dan kali ini Aura Fire menggunakan Kimi. Kimi yang akan menjadi pilihan tandanya dari sisi front lane-nya harus kuat banget. Dan para pemain dari tim Aror Q Hoshi mereka masih butuh satu buah offlaner atau tank aku gak tahu. Karena aku belum tahu apakah cowoknya dipakai LJ atau R7. Nana. Ntar. Alis. Alis. Oke Chowteng. Alis. Chowteng, Chowteng, Chowteng. Chowteng LJ. Ini Aura Fire menurut aku sih bagus sih maksudnya dari traffic-nya ya. Mereka punya Parsha di belakang kan. Hilda sama Ruby-nya bakal jaga di depan, Kimi-nya pasti bakal coba cari posisi yang bagus. Salid-nya bakal coba follow up dari sisi samping. Tapi Aror Q Hoshi juga sebenarnya kalau misalnya mereka bisa matiin Parsha, matiin Parsha-nya dengan si Lina-nya. On point banget Episal Arrow-nya. Yes. Aror Q bisa aja balikin keadaan. Yes. Dan kita mau melihat ini adalah game yang ke-3, game 3 is real. Buat kalian semua Aura, fans dari Aura dan juga fans dari Araki. Langsung aja komen di bawah game ke-3 ini. Support tim kalian, fans yang kalian cintai. Jangan lupa di-share juga ya Gigi. Di-share juga, di-like juga. Ya kan di-take ke kita juga. Buat kalian juga yang mau pake hashtag ini bencana bisa langsung search di Instagram. dengan GIF Caster Indo. OG bencana. Yes bener banget. Karena itu dibuat dari komunitas. Ih keren banget ya. Dari komunitas Mobile Legends dibuat. Kok aku gak ada sih? Aku gak ada. Aku boleh kalian punya ARK Visual bilang. ARK Visual aku mau stiker Mipan. Nah iya Mipan lucu sih. Smash. Kita langsung back to the game, game 3 is real. Akankah raja dari segala raja akan mulai bangkit dari keterburukan atau Aura Fire yang akan membakar kerajaan dari sang raja dari segala raja. Iya di area atas kali ini Keiranya langsung mencicil-cicil ke area R7. Dan ini kayak masih apa ya bisa dibilang kayak fight yang bakalan agak sedikit sulit. Karena keduanya bisa dibilang punya regen SP yang sebenarnya memungkinkan banget di area team fight. Di middle-middle team fightnya sih sebenarnya. Di tengah-tengah team fight Keira kali ini masih mencoba untuk meng-clearminya dengan cukup cepat. Sedangkan R7 ya harus agak sadar. Sedangkan di area yang intinya kali ini dari Kimi fansnya masih ditemani oleh seorang fans strong. Yes bener banget fans strong dan Kimi berhasil mendapatkan blue buffet tanpa ada hambatan sama sekali. Dan Albert masih menjadi seringgalan terakhir. Bakalan coba dibacok aja kali ini di garung. Phoenix-nya sakaratul maut. Satu buah abis all trap yang bener-bener menggigit dari bawah tanah. Tapi kita bisa dilihat kalau buat kalian semua yang monoton terkenal masih ada purify. Bakalan coba dipasah ada whisky dan teman. Terlalu sakit LJ dan juga pin seperempat darah terakhir. Dan Albert bakal mau dicoba untuk memasang pendapat satu buah red ball dengan retribusi yang didapatkan. Kyle mau kemana? Gak boleh pulang maunya dikoyang. Bawa coba dipasah. Don't run walking kali ini whisky-nya. Gak boleh kemana-mana sambil sarang menaik. Dan lihat first ball didapatkan dan ternyata disesai. Whisky berhasil mendapatkan first ball tapi di sisi lain LJ dipacul palanya. Ditumbuk palanya seorang LJ. Iya dibalaskan satu untuk satu di satu menit setengah kita yang pertama. Karena sebenarnya dari Finn itu baik banget dia nunggu dengan sabar. Sampai akhirnya dia bisa ngeluarin abyssal era menghentikan pergerakan dari seorang Val juga. Meskipun akhirnya LJ juga harus hilang. Tapi menurut aku L dari sisi RQ mereka masih lebih untung sih. Karena yang hilang itu adalah Kyle. Enggak yang hilang Kyle dong. Harusnya mereka rugi dong. Karena mereka toker dengan nama LJ. Oh inisiatory ya. Iya. Tapi Kyle juga inisiatory. Tank sama side. Tapi kalau Kyle kan masih punya damage. Open. Iya makanya. Tapi kalau menurut aku sih agak sedikit rugi ya. Karena dia yang penjaga side-nya ya. Betul juga sih. Iya dari sisi lain finish. Harus itu lagi. Dan kita lihat Whisky kali ini. Seperpat. Gak nyampe seperpat. Dia bakal coba untuk memasakan satu. Bo Absaloda dipaksa masuk. LJ berhasil melakukan satu poin. Di agro aja di sini. Langsung ada finish. Ada pulih mana berhasil didapatkan. Poin tambahan untuk seorang sih. Tapi Albert gak boleh pulang. Mau jadi goyang harus mundur. Berubah jadi serigala terakhir. Iya. Dan funcnya justru yang kecil. Dia tahu dari tim Araki Ho. Si funcnya gak punya escapability. Yang bisa dibilang kayak flicker. Atau mungkin sprint. Dia cuma punya purify. Dia bakal dipakai untuk. Untuk meng-counter semua abyssal arrow. Dan juga abyssal type dari Finn. Makanya. Tapi ingat. Kalau misalnya tadi. Dilihat dari game aja. Puncnya. Baru nge-play dari game aja. Udah tau nge-play dari game aja. Udah tau nge-play LJ sama Finn. Ini nih. Nanti bakal juga lumayan sakit lho. Dia minimal. Fit-nya. Kalau aku sih. Biasanya pakai. Chloe Wan sama air minuman aja. Itu enak banget itu. Langsung kalau. Keteknya ya. Iya. Bener banget. Tapi kali ini totalnya. Langsung di amankan sama Riki Ho CG. Yes. Tanpa basa-basi. Mereka mengundangkan retribution. Dan lihat. LJ sudah berada di arah rumput. Sudah ngebuka maku. Untuk beberapa pemerintah tim Aragil. Ini terdapatkan. LJ dimiliki oleh seorang. Iya. Tapi lihat ternyata Phoenix-nya. Kali ini bakal coba. Untuk memberikan balasan. Dan Albert-nya harus hilang. Begitu saja. Setelah adanya. VDR Isaac yang keluar dari Vansom. Dan dipulang bila baik. Setelahnya oleh Whisking. Kali ini dengan Last Insanity-nya. Tapi lihat dari LJ-nya. Langsung. Kali ini karena seorang Vansom. Langsung hilang begitu saja. Dan bahkan lihat terkena. Setelah kali ini. Dua member dari tim Aragil. Langsung mundur. Keira yang masuk. Kali ini benar-benar gak membiarkan. Tim Aragil Hoshi. Pulang dengan lalu asap. Setelah menumbangkan Vansom. Iya. Terbang R7 tiba-tiba datang. Mencoba untuk merubah. Sekali ini jadi lebih indah. Tapi kali ini R7 belum cukup berkasa. Dan masih bisa. Kabur dari VDR Isaac. Dari seorang Vansom. R7 ternyata. Belum bisa merubah segalanya. Belum cukup damage. Untuk seorang R7. Iya. Untungnya tadi juga masih punya flowing blood juga. Dari R7. Masih bisa bertahan. Dan RQ Hoshi. Mereka sempat dibalikin keadaannya oleh Aura Fire. Setelah adanya Skirmish yang dibuka. Di area Red Bluff dari tim Aura Fire. Nah ini RQ Hoshi harus reset ulang. Setup ulang lagi. Tapi di area atas. Keiranya. Dan R7 masih cukup seru. Sepertinya di lane mereka. Dan belum ada yang ditumbang. Iya. Bukan hanya itu aja. R7 hampir saja. Sayapnya dipotong. Oleh seorang Keira dengan goloknya. Iya. Dan dari sisi bawah. Aura Ki Hoshi. Mencoba fokus untuk mendapatkan turret. Tambahan di area bottom lane. Phoenix. Sudah standby untuk cover seorang KL. Tapi Sarumanai. Oh. Raul Ruby kali ini. KL banget cuman dipasah. Don Raduoki. Banget cuman dipasahkan. Fit ditumbangin. Tapi para pemain dari Aura Ki. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Kerugian yang luar biasa. Material moral di area bottom lane juga. Kerugian di area top lane. RCM point harus down. Lumayan kerugian yang besar untuk tim Aura Ki Hoshi. Mereka tidak boleh seperti ini. Untuk membawa game yang ketiga. Tapi kalau Aura tetap konsisten seperti ini. Mungkin ini bisa menjadi hub game untuk Aura Ki Hoshi. Wah. Dari early game. Aura Ki Hoshi sudah mengunggukan dari segini itu. Tapi ternyata dibalikan keadaan. Iya. Dan bahkan kalau kita lihat. Fars ya memang dari fans yang sendiri. Ini menjadi kunci yang penting banget untuk Aura Fire. Jangan sampai dia ke takedown. Dia sudah punya satu purify. Ini permasalahannya. Fans udah mulai gak kelihatan di team fight. Dia bakal coba cari space. Untuk kedapetin gold gear. Ngejar Albert juga. Dari level pun sebenarnya Albert lebih unggul. Permasalahannya dari Aura Ki Hoshi. Apakah mereka bisa coba untuk nge-shadow pergerakan dari fans. Yang lagi free farming kali ini. Ya bener banget. Tapi kayaknya bisa dibilang. Dari fans juga gak mau terlalu terburu-buru. Iya. Dia juga masih sedikit shock therapy. Dengan dua kali diamankan. Betul. Kita coba untuk mendapatkan seorang kira. Tidak masih menangis. Abis Aura di arah Tomlade. Di fokus ke arah Minion. Dan bakal coba fokus ke arah Turtle. Terlebih dahulu dari seorang Albert. Dan juga Aura Ki Hoshi. Sehingga sedangkan kali ini dari RQ. Mereka bakal coba untuk ngamankan Turtle mereka. Untuk sedikit mengejar juga. Biar Aura Fire yang gak bisa mengungguli dari sisi network. Untuk kali ini dari R7. R7. Tidak cukup cukup. Tapi respect banget dari Aura Fire. Dia sudah purify. Hampir saja lima purify. Ke lima purify itu purify gaming banget. Dan Keira di arah Tomlade. Quixen telah dikeluarkan kali ini. Bakal coba dipasar dengan Albert. Ada LG di arah belakang. Keira bakal coba dipasar. Ada strategy sensor ke arah belakang. Dan tandanya turret di arah Toplade. Bakal coba didapatkan. Dan kan cukup gampang. Aura Team Arar Ki Hoshi. Bakal dibutukan dengan arah bottomland seperti ini. Kita mau coba dipasar. N7 gak boleh pulang maunya. Digoina bakal masuk lagi ke dalem kan. N7 masih bertahan dengan The Fuzz. Ada pindisi darah badan. Oh my god. Masih berhasil. Dan ternyata. Bunfire dari seorang fans. Perubangan N7 di arah ini. Bitter 2 Red Team Arar Ki Hoshi. Itu tipis banget. Itu tipis dompetnya Hoshi. Tapi kali ini lens riskinya. Kalau coba untuk melenggularkan langsung saniti. Hanya untuk meng-clear minion di area bawah. Dan ini gak akan membiarkan Aura Fire. Untuk tidaknya ngedapetin objektif dengan mudah. Ini Finn. Sudah mengeluarkan abisal arrow. Dan terkena kaya. Kali ini bakal pun dengan fixernya. Bakal coba di pop out. Masih menjaga badan di area depan. Kalau memang udah punya immortality. Tapi harus berhati-hati. Jadi fans udah mulai terlihat damage output. Sudah mulai sakit juga ya. Ya kan aku sudah bilang kan. Di area early itu sakit banget. Dia masih belum punya apa-apa. Di area game ini bakal disakit lagi. Tapi kalau di late game. Dia head to head sama Albert. Dua kali garuk kali dimakan sama Albert. Dua kali colek punggungnya. Dikerokin aja dikit. Tumbang. Dikerokin aja pake cakar ya. Iya makanya itu. Jadi berhati-hati juga gak bisa terlalu late game juga. Di area miss king masih oke lah. Tapi miss king bakal coba untuk head to head dengan seorang keira. Register seperti keluarkan. Miss king. Kita lihat. Rasu adalah sinar di sini ke arah belakang. Karena dia tahu ada fun. Dan harus mundur dari seorang miss king. Masih punya flicker juga harus cepat. Miss king tidak lalu terlalu terburu-buru. Dan head to headnya. Kali ini miss king. Berada dikadi yang lebih diumpulkan. Dengan 5.5. Dan kulp 11 ribu. Dua ini kan seorang keira. Iya ada. Karena keira-nya sebenarnya juga gak bisa ikutin Pajiga dari tadi. Sedangkan miskin loh tapi lebih terlihat jelas. KL masih cukup tanky di area bawah. Setelah terkenal dari seorang Finn kali ini. Mungkin coba untuk melihat pergerakan dari tim Aura. Phoenix sudah mulai bertemu dengan LJR3 Finn kali ini. Alpertnya langsung Wolf transformation ke arah seorang. Kini tapi lihat ini Rema is nice banget. Dengan sansomnya. Dan bahkan. Kau bilang backup dari Aura cepat banget. Oke dipacol di. Wuuuh kita lihat ditumbuh palanya tapi masih bisa survive. Kalian para pemain dari tim Arak Kiyoshi. Kali ini. Di arah Aura Firefight. Kau diunggulkan dengan adanya 5 player yang masih hidup. Sedangkan dari Arak Kiyoshi. 4 versus 5. Momocan. Arak Kiyoshi tidak boleh terlalu offside seperti ini. Iya kayaknya kan. Alpert harus sabar sampai menjadi. R7 mau coba dipasang di arah bottom line. Masih ada. Coba balik kali ini. Ditumbuh palanya oleh seorang ini. Tapi R7 mau survive. Sedangkan di arah bottom line. Ini beater. Sorry. Tier kedua dari Arak Kiyoshi sudah hilang. Iya setelah. Tapi pas sekali Aura sudah mulai menyetep game permainan ke arah tim mereka. Dan bahkan kita lihat pinnya bakal hilang. Alpert langsung offside ke machine kali ini. Tapi seperti Aura Fire bakal coba untuk berfokus untuk mendapatkan objektif mereka di area mid-Kyle. Masih mencoba berada di paling depan kali ini dari tim Aura Fire LJ. Harus sedikit mundur. Masih mencoba. Masih mencoba. Masih mencoba. Tapi lihat damagenya terlalu sakit dari Aura. Oh my god Kyle. Berhasil menyangkutkan hatinya terhadap seorang LJ. LJ tertumbangkan di area jungle. Bersama dengan Finn juga baru hidup kembali di lane of dom. Di menit yang ke-10, 10 poin kill diamankan Aura. Tandanya per menit 1 poin kill diamankan oleh Aura Fire. Dan ini bencana untuk para pemain dari tim Araki Hoshi. Iya Aura Fire mereka udah mulai kali ini. Mulai membawa gameplaynya ke area mid game sampai ke area late game. Ini bakal menjadi kerugian sih buat Araki Hoshi. Karena Aura Fire mereka punya Phoenix. Mereka punya Phantom yang gila gitu. Maksudnya langsung dikeluarkan. Kira di arah belakang. Seven langsung mengoce. Kali ini bakal coba dipaksakan. Kada dengan depan. Masih bebas banget di arah belakang. Spray Down langsung bebas. Langsung ada satu. Wah Albert terlalu upset. Bersama dengan satu 2 poin. Albert berpantaran teranggis. Bangal coba dipaksa. Albert langsung ibrid. Masuknya terlalu sakit. Masuknya terlalu sakit. Spray Downnya cukup bebas. Oh my god. Tukang sampai kecembur got. Oh my god. Maksimum charge dengan kali 13. Menumbangkan seorang Will King di arah top lane. Apakah ini akan menjadi penjana. Untuk Araki Hoshi. Oh oh. Karena tiga playernya sudah hilang. Bawah benar. Iya kalau kita lihat reply. Bayang aksinya disini. Fans nya bener-bener position nya. Bagus banget. Gak ada yang bisa nyentuh dia. Meskipun kayak N7. Masuk dengan Blood Coast nya. Tapi yang dia incer itu bukan cara fans. Kalau dia incer cara fans pun. Itu bakal jadi makanan buat fans gak sih. Ini dia mengencanakan bisa dia spam. Dan bahkan aku bilang orang fans ini udah menang dari segi damage sih. Hah? Ini masih gini di game. Oh iya. Dan kalau di arah late game. Albert bisa ke belakang ke fans aja. Dua kali baru aja. Itu bisa menubangin seorang fans dengan cukup cepat. Kita boleh lihat item nya ko Julio dalam hitungan. Tiga, dua, satu. Oke item. Gila tuh best emang ko Julio. Best. Kalau Julio tuh ngomongin gini. Ya kita bakal kasih item nya dulu ya. Tiga, dua, satu. Iya makanya. Oke kita lihat tuh fansnya langsung bikin winter. Dia tau dia bakal coba dihajar. Iya. Dan lihat Piri ini bakal coba memasangkan keadaan. Pansurasi mendapatkan. Satu, dua, dua, dua. Taban untuk kali ini. Aljay juga harus mundur. Lihat. Aljay terbakar api asmara. Memang gombalan mautan. Tembakan maut dari seorang fans. Luar biasa sakit. Ditembak doang. Gadian kagak kali ini. Iya tapi kali ini. Finder akhirnya mulai dibuka. Mencicil. Ke area. Dari. Bitlane. Beratnya Archie Hoshi. Ini agak sedikit sulit. Karena lihat perbedaan networknya Albert. Sama fans aja berada 2000. Iya tapi lihat disini. Lord yang menuju ke arah ini. Bitter Taret. Oh ini bahaya banget. Coba ditemukan dengan sebuah depannya liftnya. Sudah ada distribusi juga dari seorang Albert. Tapi kali ini lihat Lordnya. Berhasil mendapatkan. Satu. No. Setidik di arah terakhir. Tapi LJ bakal menjaga di arah Bitlane. Whisky udah gak ada. Bidang garbunnya. Finder akhirnya ke arah belakang. Dan lihat. One last hit dengan Super Minion. Dua Taret malah langsung diamankan oleh team Aura Fire. Iya. Dan langsung mengarah lagi kali ini. Ke arah objektif dia di atas. Satu. Dan di penggepun. World Transformation. Dan bahkan keiranya terkena stun. Whisky mulai masuk ke last. Insanity kali ini bakal dibuka tapi lihat. Gemet dia. Finder and Strike. Dan lihat burung perinya mematok kepala. Di tengoknya di arah belakang. Pastinya tidak terjaga. Ditumbangkan. Sihat. Minis sekarang. Tulpalkannya juga. Iya. Salah serikalah terakhir. Mulai mengamu. Double kill. Lucky for triple kill kali ini bakal didapatkan. Dan tersebut. Double kill. Albert masih mau lebih. Maseranya di Garuk. Triple kill. Lucky for Mania. Akan kayak ini bakal didapatkan. Oleh tim Aura Fire. Lihat di Garuk. Keras banget keiranya. Itu udah kayak movie. Tapi Albert. Mania. Wow. Araki Oji. Dan sebenarnya Mania. Dan menyelamatkan tim mereka dari kekalahan. Bahkan di wipe out. Balik oleh tim Araki Oji. Aura Fire. Mereka kehilangan momentum mereka. Mereka sampai membiarkan Albert. Ngedapetin Maniac. Sampai kali ini kita lihat. Aura Fire. Mereka sulit banget. Untuk menang. Untuk setidaknya menghentikan perbedaan dari Albert sendiri. Mereka mau one strike push. Oh ini bakal strike push sih. Mereka mau untuk dapetin satu. Ini winter. Setidaknya. LJ bakal fokus ke arah belakang. Punch kalau terculik. Ini bahaya banget. Untungnya ada seorang Kyle. Setidaknya ini pinter didapatkan. Oh ini sulit. Gak bisa. Spray down dari seorang Punch. Terlalu sakit. Dan Blue Buffet diamankan oleh tim Araki Oji. Dan ini bencana untuk Aura Fire. Dibalikan keadaannya. Oh my god. Momo Chan. Iya. Kalau kita lihat sebenarnya memang dari Punch. Ini udah diincer abis-abisan. Setelah Kyle tadi down. Terus Phoenix nya juga down. Akhirnya menyisakan Keira dan juga seorang Ruby Kyle nya. Udah gak. Seorang pas ya. Punch nya gak bisa ngapa-ngapain. Dia udah gak punya resource skill juga. Albert nya udah terlalu free. Dan bahkan Albert masih dijagain sama LJ. Tadi Keira nya tebel banget sih. Keira nya bisa dibilang itu satu lawan tiga. Jadi bisa nahan. Apalagi kalau ada cover dari Aura Fire. Ini bahaya banget sih tandanya. Dari para pemain tim Araki Oji. Mereka tidak boleh terlalu memperdulikan seorang Keira. Karena ketika mereka mencoba untuk mengeluarkan resource skill mereka. Untuk seorang Keira. Ini malah ngebuang dan ngebuang. Buang langsung ada di arah belakang. Ada satu buah pada yang pasir. Maka coba dipasangkan team fight nya. Ingat. Vance sudah gak punya purify. LJ langsung ke arah belakang. LJ ngeker seorang Vance. Apapun yang terjadi Vance. Maka menjadi pilihan utama dari seorang LJ. Iya. Keira tau dia thank you banget. Dia punya region yang cukup tebal juga. Makanya dia berani untuk menjadi. Bisa dibilang inisiator dari Aura Fire. Dia berani lanjut dengan Raging Sandstorm nya. Ke arah member dari tim Araki Oji. Dan itu yang dilakukan Araki Oji. Mereka bener-bener gak terlalu. Bisa dibilang apain. Nanggepin Keira nya. Iya bener emang itu yang harus dilakukan. Keira nya lihat tadi tiga lawat satu. Mak. Iya gimana ceritanya gitu ya. Dia udah punya Oracle. Dia udah punya Bloodlust juga. Itu udah kayak nambah daranya itu cepet banget. Tebel banget. Dan kalau ini Lord yang kedua. Sudah mulai pop up. Sudah di enhance juga. Apakah akan didapatkan momentumnya oleh tim Araki Oji. Karena sudah mulai dicolek-colek kali ini oleh Albert. Dan apakah dia bisa solo cara Lord dan LJ. Bersempat dengan Vance. Udah mulai menjaga. Dan lihat R7 nya. Udah mulai bertemu dengan Phoenix kali ini. Phoenix nya bakal mundur. Tapi lihat ternyata Albert nya gak akan terlalu memaksakan. Bener-bener decision making nya baik sekali dari seorang Albert. Kalau seandainya memang Albert terlalu ini ya. Terlalu memaksain. Wow. Masih dicicil tapi. Ini Albert masuk langsung di commit sama Vance. Iya gak bisa. Itu kayak cuma debate doang. Iya. Dan lihat di arah top lane. Finn ngebuka map dari sisi rumput. Tapi ini harusnya dari Aura Fire. Dia coba ngamanin dari sisi rumput tengah si sungai. Kenapa itu bebas banget vision nya untuk seorang Vance. Pastrong ngebuka Feather Airstrike. Dia bakal bisa ngejangkau lebih luas lagi. Dibandingkan dia harus berada di arah jungle. Dan Kyle udah terkena damage yang cukup lumayan sakit. Terkena setengah darah. Tanpa ada follow up dari. Nah bener kan Pastrong pasti dari tengah. Soalnya itu vision yang jelas banget dari rumput yang depan situ tuh. Yang ada R7. Untuk mencoba ngeharas tim Aura Kyoshi. Kalau mereka maksa untuk ke arah Lord. Iya. Tapi kalau rumput nya gak dijagain. Kalau rumput jagain ya permisi dulu. Kalau gak dikasih ya di hebat keantap. Bahaya parahnya tubuh. Siapa yang menang ya dia yang dapet rumput. Ini gak berhubung best bos. Iya ini rumput nya udah rumput ya. Tapi kali ini dari Albert. Lagi lebih mengamankan ke arah buff terlebih dahulu. Lordnya juga belum dicicil. Tubuh lo dia. Mis deh kayaknya Pastrong belum dicicil. Kita lihat bakal cepat dipasar. Tidak ada ultimate dari seorang Kyle. Kan ini harus mundur dari LJ. Masih mencoba untuk mengengar seorang fans. Oh tapi lihat tuh. Kyle langsung ke tengah darah. Bakal cepat dipasarkan. Lihat Albert ya. Lihat Albert ya. Lihat Albert menuju ke arah seorang fans. Fans yang langsung kabur. Aku gemuk. Masih punya Murimay. Sedangkan di arah top lane. Minion mencoba untuk mendorong ini. Beaster dari tim Araura. Sayang. Iya langsung mengarah ke arah Lord P. Yang kedua dari tim Araqiu kali ini. Dan Albert bener-bener dia sabar banget. Dia ngincer ke arah belakang Kyle. Udah dua kali aku ngeliat dari. I'm offended nya gak terkena. Dan dia sampai nge-companin dengan flickernya. Itu bakal reset lagi kali ini. Lihat kali ini. Bener kayaknya harusnya fans sudah punya Blood Wings deh. Oke ya. Oh Jules kita bakal coba cek dalam 3-2-1 sebelum T-fight. Dan Albert udah punya Rose Gold Meteor. Harusnya dia bakal lebih sustain lagi. Item build. Ya. 3-2-1. Nah luarnya. Tuh kan Blood Wings. Wah sakit banget. Oh dia bikin Blood Wings. Damage nya langsung pupak 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 pupak. Wah ini bakal bahaya banget sih. Dia bisa jual sepatu sih kalau menurut aku. Oke kita lihatlah. Dan miranteng ke arah belakang. Wah gila sih. Wah gila sih. Terima kali dalam menghadapi permainan dari team Aura Meyer. Mereka tidak mau tersetir. Mereka tidak mau dipancing kirahinya. Mereka menunggu momentum. Iya. Mereka juga takut sebenarnya dari Aura Fire. Bisa aja mengembalikan keadaan dengan cukup mudah. Dan 15 ribu udah dikantungin sama seorang fans. Kali ini mulai mengejar dari sisi Albert sendiri. Wow ini permainan yang baik banget dari RRQ sih. Apalagi LJ yang selalu berani di permainan depan. Mencoba untuk menghadapi semua. Damage yang keluar dari team Aura Fire. Tapi LJ. Kalau ini cuma punya. Albert juga udah gak punya sepatu tuh. Antiquiras dan juga Athenal Steel. Mungkin dia bisa bikin ke arah. Boots ya. Kita lihat. Nanti sabar banget sih Ji. Ini sabar banget sih. Mereka. Dia berdua nih. Dua-duanya sabar-sabar banget. Dari team Aura sabar. Aranki Hoshi sabar. LJ udah punya immortality. Dia gak terlalu terburu-buru. Keira bakal coba dicicil. Ga ada ultimate. Ini bakal bisa dipaksa team fight. Ini bakal bisa dipaksa team fight. Ini sebenernya bisa banget sih. Kalau dia jadi Aranki. Ini fans bahaya banget sih. Fans harus mundur. Lihat R7 bakal coba di spray down kali ini oleh seorang fans. Dipukul mundur dari sisi lain. Kyle di arah top lane. Kyle nya masih di atas Ji. Kyle nya dari tadi memang selalu jauh. Dari game pertama. Kyle memang tipikal hero nge-push kayaknya ya. Yang tipikal apa sideline yang nge-push sih. Iya kayak Uranus Esme gitu ya. Beda banget sama dari Keira mungkin karena team fight nya. Makanya kita bisa bilang dari sisi Aura Fire di game pertama. Kyle nya bagus banget dalam melakukan push. Tapi di game kedua karena karena sideline. Keira belum punya lagi. Eh udah punya. Udah punya badai pasir. Keira harus mundur. Lihat. Dari whisking terlalu sakit. Keira gak kemana-mana. Nah seperempat darah terakhir. Mau coba dipaksa. Regisentrum telah dikeluarkan. Lagi-lagi gitu. Lagi dan lagi. Itu disengaja dipaksa buang sih sama whisking. Dibuang mau gak mau. Dan mereka bakal ketika dibuang. Di blue buff bakal dipaksa team fight. Setidaknya Keira gak punya ultimate. Tapi fans udah berada di garis. Disana langsung ada BDS yang memukul mundur para pemain dari tim. Aranki Hoshi. Aranki Hoshi tetap masih mau ngotot. LG langsung clanking ke arah belakang. Dan berhasil diamankan oleh fans. Kali ini fans punya blue buff yang tidak berhasil diamankan oleh seorang Albert. Sedangkan Whisky masih damai tentram di arah bottom lane. Ijul. Ijul. Kali ini bakal coba dipukul mundur. Masih ada fans wrong. Whisking masih mencoba untuk memasak pergerakan. Tapi Ben udah bakal membatu. Oh my god. Asim saja abis aura-raunya mengenai burung dari seorang fans wrong. Ini udah punya divine glove. Berarti magic penetration dari tim Aura Fire. Bakalan lebih sakit lagi kali ini. Ya bisa dilihat dengan adanya Blood Wings tadi. Yang miliki dari Kimi. Ini full magic ya. Ya magicnya. Kalau gak ada blue buff dia bakal kerugian banget. Tapi kalau aku pribadi ya. Setidaknya. Mendingan dibikin hybrid gak? Enggak. Aku enggak. Aku tetap full magic. Aku tetap full magic. Karena walaupun gini Cimo. Dia mainin skill stroke shotnya. Hah stroke shot? Iya stroke. Itu nambah lagi energinya. Dan dia kan. Dashnya, dashnya. Iya dia. Iya aku bilang stroke shotnya ya kan. Terus kalau dia pakai Spartan Guldan. Itu bagus banget. Kenapa dia bakal coba dipasang kali ini Whisky. Masih ada Lansi Sanity. Untuk karna belakang bakal coba dipasang. Karena ada dua. Keliri Minion dari seorang Whisky. Dia mau tukar Lansi Sanity nya dengan Minion yang dia habiskan. Iya. Sebenarnya dia bener-bener jagain Minion nya gak sampai setengah jalan. Karena. Udah pakai Defenglave. Dua half dragon dari seorang LJ karena seorang Kyra. Gak ada dua half dragon kali ini LJ. Apakah itu adalah keputusan yang baik? Kita gak tau. Karena Aura Fire harusnya udah tau gak ada dua half dragon. Dan mereka bakal bisa maksa team fight. Dan ingat. Seorang LJ gak bakal kuat nahan damage dari seorang Kimmy. Kenapa? Kimmy udah punya Defenglave. Bakal coba dipaksa R7 setengah. Seperempat darah sudah hilang kali ini. Udah benar-benar berbahaya. Mereka nahan cukup lama banget ya kali ini. Di lot yang kedua masih coba untuk menahan pergerakan dari kedua tim. Dan bahkan kita banyak banget ngeliat tarik ulur. Dari Aura Fire dan juga dari RQ Hoshi. Benar-benar mencari momentum yang cepat kali LJ. Langsung lagi-lagi di way of dragon. Tapi belum ada follow up dari tim RRQ. Sepertinya hanya untuk mengecek aja pergerakan dari Aura Fire. Gimana lokasi? Gimana lokasi? Gila-gila di arah sana. Ngalauan 1x1 situation dengan seorang Albert. Bangka coba ditembak. Masih ada quicksend. Bangka coba mundur lagi. Fans kalau gak punya blue buff ingat. Ini bahaya banget. Terus di amankan oleh seorang Albert. Bakal sedikit energi yang dikeluarkan. Terlalu banyak malah. Dan seorang LJ yang gak menjadi way of dragon. Mereka masih sabar menunggu momentum mereka. Ini harusnya menjadi momentum mereka sih. Tapi Wisp ini satu kali ini dia kalah dari segi push lane. Iya. Ini RRQ kalau paksain team fight mereka bakal out cover banget sih. Iya. Bakal kurang orang juga. Empat versus lima. Tapi ada untungnya mereka pakai alis. Dia bisa masuk ke dive ke dalam. Dan alisnya bakal sustain dengan ada Winter Truncheon. Setidaknya Whisky bakal ngamanin posisi darabat. Oh tapi lihat tersenam Fan Strong. Fan Strong bakal coba ditumbuh palen dari seorang Finn. Udah gak ada purify dari seorang Fan Strong. Dan ini berbahaya untuk para pemain dari tim Aura Fire. Bakal coba dipasahkan. Fan Strong lebih memilih untuk recall terlebih dahulu. Dan Albert bakal coba karal Lord terlebih dahulu kan? Enggak. Dia harusnya kelirip ini diarah top lane dulu. Iya. Kayaknya masih coba bersabar juga sih. Top lane dulu harusnya. Tuh kan bener ada R7. Karena kalau enggak dia bakal kehilangan di sini. Ini sebenernya lebih ke arah coba bait ke Lord gak sih? Enggak mau. Iya. Maksudnya kayak bener-bener coba dicolek juga Lordnya. Jangan sampai dikomet. Nah ini ya maksudnya aku. Kayak RQH si mereka setidaknya harus lakukan ini. Ini spinter banget. Coba bait aja. Kasih Aura Fire bener-bener munculin. Atau setidaknya memaksa dari tim Aura untuk ngeluarin. Tapi baitnya ditumpangkan. Whisky darah matem juga hilang immortality nya. Dan ini bencana untuk Aura RQH. Oh my god. Album di tengah darah. Whisky masih bisa kabur dengan langsung sanity. Karena Whisky juga kalau down. Ini bakal menjadi kerugian yang luar biasa. R7. Bangun coba untuk memaksakan keadaan. Ternyata R7 tidak terlalu kuas. Bangun coba dipaster dengan blood out nya. Masih bertahan. R7 di arah belakang. Dan R7 still survive. Iya dan masih bertahan kali ini dengan 4 member saja. RQH si. Rugi banget mereka kehilangan momentum sih. Kayak Finnnya yang ke pick off. Dan bahkan dari Aura Fire. Mereka coba untuk nge-push. Tidaknya kali ini. LJ sendiri di tolong Dubai of Dragon. Ke arah seorang Kale. Dan Albert yang mulai datang dengan most transformation. Kale nya. Langsung emang pendita. Tidak mengenai siapapun. Dan bahkan lihat di area belakang. Ascender nya mengarahkan. Soal Vans. 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 Oh my god. Dan ini Aura. Oh my god. Dari Timararki. Tidak boleh mengejar Phoenix. Mereka bakal buang-buang waktu. Si tidak ya. Mereka langsung lihat Albert Malefic Roar. Langsung dibuka. Dan LJ. Langsung pakai Sky Guardian. Mereka gak boleh biarin Phoenix pulang sih. Ini bakal coba ditahan sama Whiskey. Dan juga. Ini sama LJ nih. LJ pakai Sky Guardian ini. Lihat nih. Bakal coba diajar dari Coltas. Dan kita lihat. Raja. Dari segala raja. Bakal tarikat terburukannya. Rex. Regup.